pelatihan tentangnya, harus ngelemparin mainan-mainan saya dulu ke kolam baru saya mau nyemlung, kalau enggak, enggak mau tuh 7 tahun udah juara, ya kejuara DKI lah ya, antar kelab lawannya tuh dua, lawan pertandingnya sama melawan anxiety tersebut nama ISR ya, terutama untuk medit evacuation itu menjadi puff of mind dari orang-orang ketika mereka membutuhkan servicenya obrolan rileks gado-gado, jumpa lagi di podcast obrigado, saya Poppy Senduk, selamat datang seperti biasa, saya punya tamu-tamu yang menarik untuk kita berkenalan dan mengetahui perjalanannya kali ini sedikit berbeda industrinya, tidak kalah menarik, beliau adalah salah satu perenang terbaik Indonesia kemudian pengusaha yang sukses dan kita akan berkenalan lebih lanjut ceritanya dari seorang Wirmandi Sugriyat selamat datang Pak selamat, makasih udah undang saya di podcast ini ya it's our pleasure Bapak tau enggak obrigado itu artinya apa? obrolan rileks gado-gado ada cerita dibalik itu kita pilih kata ini karena dia artinya terima kasih dalam bahasa Portugis jadi esensinya adalah kita ingin berterima kasih kepada setiap tamu kita karena sudah mau sharing dengan audience pengalaman hidupnya, perjalanan yang menarik dan pengetahuannya so, obrigado Pak Wirmandi sudah bergabung disini oke, sama-sama saya juga apa namanya terima kasih karena juga bisa mudah-mudahan bisa memberikan juga share ya apa yang apa, dari perjalanan hidup yang mungkin bisa juga apa namanya membantu dan kemudian menginspirasi yang pada audience audience banyak banget nih Pak saya pernah baca excerpt from your book saya mau bilangnya book bukan blog bertahun-tahun ya Bapak tulis di blog ini dan itu ternyata sangat menarik menurut saya jadi perjalanan seorang Wirmandi Sugriyat itu dulu waktu kecil saya itu penggemar arena dan juara ya kita cuma punya TV kan di rumah ya saya rasa sekitar seumuran ya anak-anak tahun 70-an kan itu saya termasuk orang yang kompetitif juga jadi mantanginnya itu tuh terus fan saya juga salah satu dulu yang gemilang adalah renang kan iya iya kan selain selain tinju dulu renang kan gitu dulu kita rajanya di di apa namanya Asia Tenggara iya nah tahun 2021 itu ketika saya membantu di Mandalika saya bertemu Pak Wirmandi Sugriyat gitu waktu itu lagi sibuk banget jadi belum engeh nih tapi ketika Bapak kasih kartu nama the name itu rings a bell gitu cuman kita kan terlalu sibuk waktu itu ya heboh banget nah sekarang setelah saya punya podcast Bapak itu salah one of the apa candidate top list yang saya gitu karena saya memperhatikan bukan hanya 10 tahun terakhir ini Indonesia kok nggak ada prestasinya berenang gitu tapi saya pelajari perjalanan hidup Bapak itu juga cukup menarik untuk diikuti you are not only full in the swimming sport tapi juga perjalanan hidup selanjutnya sama menariknya untuk dipelajari gitu so let's start i have to introduce you Pak Wirmandi lahir di mana? lahir di Jakarta di Jakarta 5 Agustus 1971 apa namanya dari keluarga yang sebenarnya asalnya dari Jawa Barat ya ayah dari ibu dari Bandung, ayah dari Kerawang oke cuman mereka juga sebenarnya menghabiskan remajanya sudah sudah di Jakarta juga oke anak Jakarta lah dan saya dengar keluarga Sudriyat ini semuanya perenang ternyata betul? betul jadi lucu karena awalnya itu ayah saya itu orangnya emang senang sama olahraga ya sporty apa? ya very very apa namanya semua anaknya senang olahraga kemudian ingin semua anaknya itu punya kegiatan setelah sekolah gitu jadi ayah ayah stres ayah itu kerja di Garuda Garuda sebagai apa? di dalam jelasan curug dia itu kemudian di assign ke yang sekarang namanya GMF ya Garuda maintenance specialty oh oke jadi dia oversee all the technical aspect dari Garuda Indonesia kemudian setiap sore itu beliau Arna Hum selalu maintenance di lapangan dulu ada lapangan Desbonas gitu nah kemudian sebelah mana itu? sekarang udah iya sekarang itu kalau dulu deket Taman Ria mungkin ya? deket Taman Ria kalau sekarang mungkin deket apa namanya stasiun oh oke lebih ke sana ya jadi ketika ayah ayah saya mau latihan tennis anak-anaknya itu di drop di kolam rangcik ini untuk ikut supaya ada peluang gitu semuanya udah yang paling bapak yang paling besar sampai saya berapa bersaudara sorry? berempat yang paling kecil laki-laki semua? laki-laki semua? tidak perempuan satu oke itu itu semuanya berenang tuh? awalnya semua berenang tapi kemudian dan saya dulu yang sebenarnya nggak pernah mau berenang maunya lain karena di kompleks Garuda biasanya anak superan saya lebih seneng main bola ya tapi apa namanya papa anak-anak semua semuanya berenang yang walaupun berikutnya kemudian yang perempuan diarahkan lebih ke musik kemudian yang tiga lagi diarahkan ke kerenang gitu jadi tapi semuanya bisa berenang semuanya pernah ikut bertanding renang semuanya paling nggak pernah juara di DKI antar perkumpulan oke kemudian yang dua saya dan kakak saya yang nomor dua kakak saya sempat juga dikirim untuk kejuaraan di luar negeri oke di mana itu representasi apa namanya untuk Indonesia di Kuala Lumpur dan Singapur untuk kejuaraan renang Asia Tenggara kelompok umur oke gitu tapi kemudian dia juga terakhirnya akhirnya tetap di warraga dia masuk sekolah di apa namanya di IKIP warraga tapi yang kemudian mungkin prestasi kalau dibilang komperan yang paling panjang ya mungkin saya oke malah yang paling paling montot dan paling nggak mau dulunya jadi paling panjang di situ karena lucu dulu kalau saya mau renang itu pelatih renangnya harus ngelemparin mainan-mainan saya dulu ke kolam baru saya mau nyemlung kalau nggak nggak mau dulu pelatihnya siapa pak? awal jadi saya masuk klub namanya klub renangnya Indonesia Muda oke kayak klub basket iya itu apa klub itu emang binaan dari Pertamina sebenarnya gitu jadi ada pelatihnya 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 ya awal sih pelatihnya Pak Renggo dia yang apa mulai mulai memimbing lah mengajar kemudian segala macem sampai sampai bisa lah gitu sentara kakak saya udah untuk kakak-kakak saya yang lain sudah dengan pelatih yang lebih senior lagi oke kira-kira gitu lah oke ada pelatih yang ini nggak apa bukan membekas ya tapi memorable gitu yang yang diidolakan atau favorit atau justru sebaliknya dihindari pelatih jadi pelatih yang saya anggap sebagai papa kedua itu ada namanya Pak Otman Siregar dia yang basically membawa saya menjadi juara Asian game juara ikutan SEA game sampai 6 kali Asian game 2 kali sama Olimpiade itu beliau itu emang sangat mendedikasikan dirinya untuk untuk olahraga oh beliau ex-banker ex-direktur bank kemudian decide untuk stop dan kemudian jadi full-time coach kalau boleh share ya sekarang anaknya itu ketua OJK jadi ayahnya Maendra Siregar Pak Maendra Siregar nah itu itu udah kayak ayah kedua iya malah saya lebih banyak spending sama Pak Om Otman ini dibanding sama ayah sendiri oke bahkan kalau ketemu saya ketemu Pak Mahendra Pak Mahendra bilang Man bokap gue sih lebih sayang lu daripada gue ya karena naturally ya karena dia sampai sampai jemput saya ke rumah untuk latihan segala macem that's ya that's apa namanya itu bener-bener seperti ayah lah oke salah satu yang paling berjasa ini professionnya disitu ya mungkin mungkin yang paling yang paling berjasa oke oke nah sama kakak-kakak gimana saling bersaing gak karena semuanya berenang nih iya tentu ada beda umur ya tapi gimana ininya semangatnya kalau untungnya itu adalah saya anak paling kecil jadi kalau kan kakak saya yang paling besar yang laki ya mereka bersaing yang berdua oh oke ya kalau untuk saya yang terakhir mereka sebenarnya lebih ke membantu lebih ke ayo support malah supportnya ya kadang-kadang suka dalam kan kalau dulu anak-anak supportnya bukannya ayo gak lebih ke masalah lu kalah sih sama dia gitu kan lebih lebih lipusnya lebih kayak gejeg cara-cara brother lah cara-cara brother gitu loh sekarang ini kesibukannya apa pak? sekarang kesibukannya bener-bener running bisnis saya oke sama kakak saya yang paling besar oke sekarang di dunia apa aviasi ya penerbangan jadi lari dari air ke udara oleh air ke udara iya tapi ya balik lagi sebenarnya kenapa kecintaan apa kemudian kita masuk salah satunya masuk ke dunia penerbangan itu karena ayah kan dulunya di Garuda di Garuda jadi dari kecil tuh udah terekspos apa namanya ke dunia aviasi ke dunia aviasi ke dunia aviasi diajak ke hanggar kadang-kadang kalo gak bisa makan aja kalo susah makan aja itu sama mamah tuh anak-anak dibawa ke Kemayoran karena kan kantornya papa di Kemayoran ya jadi makan apa namanya makanan itu jalan angkasa itu dulu ya situ iya disitu deket ya daerah dari situ lah dari situ lah ya jadi kalo misalnya sebenarnya disuapin disitu di pesawat kayak orang kaya sebenarnya saya dulu jadi tuh cikal bakalnya GMF Aero iya ya Departemen Teknik ke Garuda dulu kan masih digabung ya sebelum bisa jadi GMF ya iya iya sebagainya gitu lah oke kalo diliat ke belakang sebenarnya dulu lebih pengen jadi pilot atau jadi perenang? sebenernya waktu kecil waktu kecil waktu kecil sebenernya pengennya yang menjadi pilot yang maksudnya apa namanya tiap hari lihat apa namanya pesawat dikomplek juga pilotnya semua ini kan pakai seragam berarti passionnya lebih kesitu sebenarnya? passion passion atau interestnya lebih kayaknya kalo mungkin karena anak kecil ya kan ide nya pengen ngeliatnya ya yang yang gagah-gagah oke kemudian yang wow gitu ya itu kan salah satunya pilot gitu lah jangan jelas tapi kalo ke dokter sih engga gitu ya between those two ya nah sekarang kita bahas tentang dunia renang dulu siap ini panjang nih ceritanya how it all started tadi kita sudah dengar bagaimana ayah almarhum ayah yang mendorong anak-anaknya untuk terjun menggeluti dunia renang selain dari sport itu sendiri apa yang membuat seorang Birmandi Sugriyat itu lama di situ bisa bertahan gitu ya jadi kan kita mulai dengan waktu itu masuk ke klub ya masuk ke klub kemudian ya beriringan saya udah mulai dari mulai 8 tahun 9 tahun gitu udah mulai ikut kejuaraan oke jadi pertama kali umur berapa kalau ikut kompetisi ikut kompetisi itu tahun malah tahun 76 mungkin umur 5 tahun berarti 5 tahun 5 tahun 6 tahun 7 tahun udah juara udah juara klub ya kejuara DKI lah ya antar klub oke juara antar klub gitu ya di situ kemudian kemudian mulai serius jadi ya papa selain juga di klub ditambahin juga dengan ekstra kulikuler ikutan latihan renang dengan apa namanya dengan latih lain oke jadi basically dari Senin sampai Sabtu hidup saya itu ya boleh bilang pagi renang sekolah siang kolam renang lagi sampai Sabtu pagi kapan bikin PR nya kalau gitu kalau dulu mungkin mungkin kalau dulu SD kita belum banyak PR zaman dulu ya PR nya ada kayaknya gampang ya jadi cepat gitu loh selama matahari terbit semuanya di kolam terus iya tapi ya memang that's the life of a perenang ya perenang ya iya gitu kemudian subuh-subuh udah nyemplung kan subuh-subuh udah nyemplung kadang-kadang emang anak kecil kadang-kadang suka ada walaupun seneng kan kadang-kadang ada bosennya ya kadang-kadang kalau pagi dianterin papa itu kan saya kan papa nyetir saya di belakang tuh bisa-bisa tidur kan aduh gimana caranya ya kalau supaya supaya gak bisa gak perlu latihan ya saya buka tas saya gitu larang saya saya lempar kebawah apa pak duduk wah tinggalan lama-lama ketahuan jadi papa bilang nih kamu umpet nih aduh gitu tapi ya apa namanya tapi itu ya kena bosen ya kadang-kadang bosen sih kadang-kadang kan ngantuk gitu ya tapi apa namanya saya bersyukur karena ya karena papa juga care dia sampai yang begitu kan berarti kan dia pengen anaknya apa melakukan sesuatu ya jadi juga di rumah ya mama juga sebelum kita berangkat pun udah buatin apa namanya telur setengah mateng jadinya apa namanya the whole family itu all in it lah gitu loh walaupun sebenarnya itu belum belum juara belum juara nasional ya masih juara apa klub juara DKI lah gitu loh di bawah 10 tahun itu di bawah 10 tahun oke dari tingkat klub DKI Jakarta terus kita naik ke ke juara nasional ke jurnas nah itu gimana tuh perjalanannya iya wah iya kan kalau di DKI dulu sangat kompetisinya sangat ketat ya iya tahun 80-an tahun 80-an wah semuanya berjaya banget gitu jadi secara dunia juga saya rasa ya iya dari Mark Spitz ke jamannya Biondi kan itu iya lagi ini meriah banget ini ya jadi lu apa namanya kita kan look up nya kalau di Indonesia kan ada Lukman Yode ada jerawat keluarga hitam iya wah jadi apa namanya kompetisinya juga tough latihannya juga ya makin ya juga tough juga kita ya perja aku bilang kan di jadi pagi latihan kemudian siang aku mesti apa namanya sendiri gitu ya naik bus SD kalau sekarang gue naik SD naik bus sendiri mungkin ibunya udah khawatir hilang ya kalau dulu mama saya tuh mau apa-apa udah kamu jalannya jadi neneng-neneng Lampung hujan-hujan segala macem ya itulah perjalanannya kalau ke latihan di Senayan itu dari luar ke dalam kan jauh itu kalau pernah kan jalan kaki jalan kaki gitu jadi seperti itu lebih sering di Senayan apa pernah ke Pertamina juga kalau kalau di Senayan jadi pelatihan kalau nggak di Senayan atau nggak di Cikini oh malah di Cikini ya Cikini yang sekarang ada hotelnya gitu-gitu itu Cikini kan kalau pernah pertama jadi latihannya klub Indonesia muda malah justru di Cikini eh malah nggak pernah di Simpro malah nggak pernah ya oke gitu ya ya itulah apa namanya eh kadang-kadang juga apa ya kalau kita lagi jalan mau latihan melihat temen dikomplek main saya kan bikin main tapi ya kan fokus ya mau nggak mau pada pulang dimarahin jalan-jalan terus ya anak SD loh ini the temptation of main itu luar biasa kan iya pasti kan tentu melihat apa sebelah gitu main main oh iya nggak lah gitu ya bukan nggak ya wah ya jalanin itu karena nanti pulang pas lagi setelah selesai latihan papa itu kan di bayaran jadi papa pulang dari kantor nyebut kita nyebut saya kemudian apa namanya pulang bareng bener-bener seharian berarti di kolam renang itu ya ada orang pulang kantor kan masih sore kan jadi sore baru boleh bisa pulang dulu itu tahun tujuh pulang-pulang pulang kan kalau apa kerjanya sampai Sabtu ya mereka ya sampai Sabtu malah ya sampai Sabtu jadi saya kerja jam 3 jam 4 mereka udah di kolam kolam-kolam lihat kita latihan pulang pagi pagi itu papa apa namanya ngantar kita kita pulang dulu ke rumah kemudian sekolah baru ngantar jadi apa ya ya apa ya perjuangan saya aja juara ini perjuangan papa mama itu bukan hanya waktu uang ya ya kalau orang tua lain masih bisa tidur ya jam 4 gitu kalau papa kan udah mesti jam 3 udah mesti jam 3 udah mesti ngantar-ngantar ya jadi ya memang itulah kuncinya sebenarnya kan support systemnya betul for champion itu harus biar gimana emang semua juara siapapun itu pasti emang support systemnya apa namanya dari orang tua ya ya Tiger Woods lah ayahnya juga sangat apa apa namanya anaknya anaknya driven tapi papa ayahnya juga pasiswa tapi ini iya 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 all out ya pertama kali juara itu kapan usia berapa usia berapa level apa DKI sih begitu pertandingan langsung gak lama-lama udah juara langsung juara itu usia berapa ingat nggak usia 6 tahun 6 tahun udah kejuara udah ini 8 tahun 9 tahun udah ke jurnas kemudian naik lagi ke ke jurnas itu langsung juara ke jurnas ke jurnas antara apa namanya age group ya oke jadi ada apa ada jenjang-jenjang ininya oke itu tapi kalau kemudian udah ikutan juga apa kejuaraan apa namanya di Asia Tenggara untuk yang age group tapi kalau kemudian dibilang ke jurnasnya yang juara nasional bener-bener itu sebenernya di tahun 80 80 80 85 oke ada menarik juga nih jadi ada ada apa ada waktu di tahun ya kan apa klub indonesia mudanya udah hampir bubar oke gitu saya juga bingung nih mau kemana mau kemana semua kemudian saya juga apa saat itu kalau di DKI kalau di urutan yang senior saya itu nomor 8 8 9 gitu ya oke jadi eh platda di DKI itu ada dibagi eh platda A platda B platda C platda D jadi rangnya 1 2 DKI itu plat platda A 3 4 platda B eh yang kemudian platda C platda D saya tuh masuk di antar CMD oke itu ini karena usia atau karena apa karena ranking oh karena ranking itu juga membedakan uang saku oh oke gitu kan terus bilang aku bilang ini pada saat itu ya ini apa namanya eh gue mau kemana saya mau kemana nih gitu ya saya pada saat itu walaupun sebenarnya kalau dihitung tahun 84 saya masih umur 13 tahun gitu ya maksudnya aman-aman aja tapi karena udah masukin ke per senior yang lain kan udah 17 tahun gitu ya hmm ya gak mungkin lah gitu nah saat itu pas lagi latihan latihannya tuh berbarengan sama latihannya tim nasional oke gitu terus Toto waktu saya lagi latihan ada ya orang ada orang tua ya kalau kita bilang kayak kalau di karate kid kayak Mr. Miyagi oke oke kecil gitu ya terus Toto marahin kamu nama siapa? Irman Om gitu ya kamu gayanya gini-gini gini berarti dia perhatiin tuh ya dia perhatiin gitu ya terus yaudah kamu mulai minggu depan kamu ikut latihan saya ya di klub kita kencana di di mana tuh? di Cikini gitu ya oh di Cikini ya terus kan udah oh iya siap om gitu ya gak tau siapa gitu ya beneran gitu terus tanya apa-apa apa pak aku tadi ada itu pelatih tapi gak kenal om-om suruh aku latihan sama dia siapa itu? loh itu om Otman itu pelatih nasional gitu ya gitu kan karena dia gitu kok hebat amat kamu di ini? gak tau dong itu berarti dia udah mulai udah mulai itu scouting gitu pak scouting gitu suruh latihan ke apa namanya ke ini apa ke ke Cikini sama dia gitu air papa ngobrol gitu iya pak lihat anaknya latihan sama saya ya situlah saya mulai kenal pak om Otman tersebut ini 85? 84? 84 so we can say that this is the start of your ya pak 84 itu kemudian saya latihan ya kan itu tuh nomor 8 kan nomor 8 DKI tahun 85 belum mulai bertanding-bertanding satu pertanding kedua saya ikut pertanding somehow dengan latihan om Otman ini saya jadi nomor 4 udah kemudian bulan bulan kira-kira bulan apa namanya April in the same year iya lah in the same year aku dikirim ke Hongkong pertanding ini untuk apa? ini untuk kejuaraan Asia Pasifik apa apa age group juga oke ke situ terus saya sana dapet emas prestasinya ini maju ini lagi apa namanya saya waktunya lebih bagus lagi naik lagi saya nomor 3 berarti pulang udah naik ranking lagi 3 nah begitu pemilihan buat pon kan cuma hanya kalau setiap daerah hanya 2 hanya 2 oke ada seleksi untuk apa namanya DKI tim DKI kemudian saya naik lagi jadi nomor 2 jadi nomor 2 ini semua dalam tahun yang sama ya? dalam tahun yang sama gitu loh dalam tahun yang sama kemudian jadi kan saya di apa di ini kan dimasuk ke tim pon tim pon nomor 2 nomor 1 ada namanya Iqbal Tawakal oke udah gitu kan terus saya dikirim ke Jepang buat kejuaraan Pan Pacific gitu loh sebelum pon atau sesudah pon? sebelum pon sebelum pon nah di pemanasan ya nah begitu pulang ya udah ada juara nasionalnya semua tim nasional saat itu dilatih di Amerika hmm saya ikut ikut pon kan saya sendiri apa kemudian pas pulang ada pon nih begitu pon ya pada saat itu di pon tersebut saya somehow ya ya berkat ya pelatihan dan dari Om Pak Watman ini ya saya dapat mendali emas hmm di 200 meter gedada oke jadi itunya mengalahkan mengalahkan apa juara Indonesia yang latihan di Amerika wah jadi waktu itu pon 85 semua geger dong geger karena semua apa semua yang dapat mendali emas di pon tersebut adalah yang latihan di Amerika hmm hanya saya satu yang tidak dilatih di Amerika produk lokal produk lokal sampai disitu ada apa di di kompas ya di apa di majalah hai disebutnya ppi perenang produk Indonesia karena yang lokal doang hahaha wah gitu kan jadi ya ya disitulah mulainya karena saya masuk bener-bener masuk kota-kota tim nasionalnya gitu jadi apa bener-bener itu jadi ya barulah kemudian media-media angkat apalagi kemudian pada saat itu kan berarti saya itu kan pon kan selalu September ya September tanggal 9 mulai ya hmm jadi umur 15 hmm ya lumayan masih kecil kali ya SMP ya SMP kelas 2 gitu jadi udah gitu ya semua orang ini akhirnya aku masuk mulailah-mulailah itu start saya di tim nasional Indonesia oke jadi SMP kelas 2 juara pon masuk tim nas ya masuk tim nas jadi dari dari tahun 84 Desember hmm ranking 8 DKI di DKI lah sampai di September 2000 eh eh 195 di pon less than one year less than one year jadi juara Indonesia tim nas wow gitu ya shock juga tapi ya somehow tadinya padahal di 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 pertengahan tahun sampai mikir ini kayaknya jangan-jangan kita bersaya berarti-berenang aja kali ya gitu ya malah begitu sempat berpikir gitu iya begitu juga gitu karena ya apa namanya pada saat itu kan udah mulai ya nomor 8 kemudian gimana mau bubar gitu kan ini sebelum ketemu omotlan sebelum ketemu omotlan itu gitu loh jadi ya apa namanya itulah takdirnya ya itulah destiny destiny gitu loh oke 10 tahun ya berjaya di renang ya yang kalau yang saya baca ya 8 iya 1 decade ya kalau bilang mulai itu 85 sampai ke aku terakhir ikutan si games 95 95 95 95 udah udah fokus dari lain tapi hampir 10 eh 10 tahun ikut si games itu 85 87 kira-kira 7 kali Asian game 2 kali olimpiade sekali gitu nah kita membahas tentang professional development dulu nih iya dari ini kan udah udah mulai jadi juara nih ya iya berarti sudah mulai ya all out lah termasuk semua passionnya fokusnya dan lain-lain udah gak mungkin lagi beralih ke lain hati gitu ceritanya ya kan iya sebelumnya kan masih mau give up kan iya sebenarnya udah misalnya ya ya mendingan fokus sekolah di sekolah alhamdulillah sebenarnya juara terus sih gitu ya atau kemudian mau mencoba ya mau mencoba sport yang lain mumpung masih umur di belasannya masih muda ya tapi begitu apa umur 15 udah juara rasional ya mau gak mau ya udah jalan terus disitu oke oke kemudian aku kenalan pada saat saat yang sama kemudian tahun 85 itu kan pon itu juga menjadi seksi buat si games oke nah si games tahun tapi saat itu si games nya tuh di Thailand jadi apa namanya bulan Desember situlah saya mulai kenal Al-Makhlum Luqman Yode gitu dengan gaya American style-nya dia kan ya iya iya selalu di Amerika soalnya iya karena itu karena selalu aja di Amerika gitu kan biasa pula wah what up momen gini wah gitu i heard about you segala macam oh gitu padahal aku belum mau saya apa nih ngomong apa nih hahaha pake sepe kan lu masih starstruck juga iya starstruck sampe tanya sama John Daitum John itu siapa gitu dia ngomong apa sih John hahaha gitu akhirnya dia bilang dia apa Luqman Yode 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 dia tahun Luqman Yode Luki itu kan lahir tahun 1963 dia tahun 1977 dia pertama kali juga ikut sea games dia umur 14 juga Oke tahun 78 dia jadi juara Asian Games walaupun apa namanya Asian Games terunggu gitu jadi kira kira patternnya sama lah design gitu apa apa namanya milestone nya Stay Maul that miletone ya Juga gue juga mulai gue juga mulai jadi juara nasional, juara Asian Game umur yang sama, lo pasti bisa kan lawan saya ada namanya Catur Sejato gitu ya itu Catur, beda aku sama Catur 7 tahun itu Catur yaudahlah tungguin di pensiun tapi kan ntar ya kal padahal itu Catur karena bersaing tapi itu udah, dia juga kayak kakak gitu jadi tidak ada rasa jelas ya semuanya kompetisi enak dong malam gitu enak, enaknya mungkin salah satunya jadi semuanya tuh umurnya tuh udah 18 tahun ke atas sampai 1920-an, sedangkan-sedangkan saya umurnya 4-15 kan, jadi kayak saya kayak punya adik mereka gitu loh jadi ya semuanya jagain kayak di rumah lah ya semua jagain gitu loh nah ini kan kita udah mulai masuk ke the road to Olympics dari situ perjalanannya secara profesional profesional development tuh bagaimana jadi gini kalau kita mencari tahu tentang Wirmande Sugriya tuh salah satu yang muncul adalah he's an Olympic swimmer gitu nah gak banyak kan di Indonesia ya kan siapa lagi Richard 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 Samberra Richard Samberra Lukman Yode kalau yang cowok kemudian ada beberapa yang sekarang ini tapi ya gak banyak juga gak banyak juga kan gitu nah itu nah itu lucu saya mau tahu tuh perjalanan terutama profesional developmentnya ya jadi ini adalah jadi kalau tadi kemarin lucunya dari nomor 8 nomor 8 di Jakarta ya sampai juara PON kemudian tahun 85 kan saya udah ikusi games ya tahun 86 saya udah mulai latihan di Amerika udah mulai dikirim dikirim tapi yang cuma 3 bulan ya oke tapi tetap udah mulai dikirim ya dikirim itu pertama kali tuh pertama kali dikirim sama juga gitu ada Asian Games di September di Seoul di South Korea tahun 86 saya waktu itu tidak apa tidak di program untuk ikut Asian Games tersebut oke terus ke Amerika buat apa? ke Amerika ya sebenarnya buat emang part of dari long term development oke jadi aku dikirim aku Elvira Rosana Sotio Nadar Ratna Pradita cowok-cowok ya apa-apa yang cewek-cewek kalau yang cowok-cowok yang cowok-cowok kayak tadi saya kan namanya si Catur Sudiarto semua udah di sekolah di sana kan Iqbal juga udah di sana Iqbal di sana karena udah kuliah oke gitu saya berangkat ke sana berangkat ke sana saat itu saya masih apa namanya di tim nasional kan baru yang 200 meter ke dadah kemudian apa namanya bertanding 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 masih tetap tuh tadinya sampai akhir Irman nanti kalau tim anak-anak yang lain pulang mau ke Asian Games kamu stay di Amerika karena ada pertandingan di Texas oke tapi di long the way di bulan bulan Juni aku bertahan di sana tau-tau aku mecahkan rekod nasional untuk yang 100 meter gede ada di Amerika di Amerika American National Record jadi dua nih Indonesia juga aku menang aku menang aku menang aku menang record nasional Indonesia untuk senior pada-pada sama dengan waktu itu aku mencahkan record nasional Amerika untuk yang umur 13-14 tahun jadi pas barang itu terus kan udah nih masih masih ini juga nih masih belum di program untuk ikutan Asian Games ikutan Asian Games terus semua udah siap tuh pokoknya Irman ke Texas bertanding yang lain pulang ke Indonesia untuk apa namanya ke Asian Games gitu kan kan masih SMP ya pulang sendiri waduh gimana ya deg-degar gitu loh om yakin om yaudah kamu tenang aja yaudah berani-berani aja ya emang gak ada yang tampingin karena semua partinya ikutan pulang untuk Asian Games jadi bener-bener sendiri tinggal tinggal gitu ada yang partinya Amerika nya ya terpulang paling drop di airport suruh pulang lah gitu kan terus somehow pada bulan apa akhir bulan Juli bulan Julinya dari tepon dari Jakarta Irman ikutan pulang karena dia apa namanya dia ikut Asian Games juga ini karena pecahin record itu karena pecahin record karena pecahin record nasional kan gitu loh sekaligus juga ini sekaligus juga supaya apa namanya supaya ada experience di Asian Games gak ada target tuh aku aduh senengnya senengnya bukan dari ke Asian Games pulangnya bareng-bareng bayang pulang dari Amerika sendirian gitu ya sampe yang bilang papa-papa gak bisa cepet akhirnya pulang gitu pulang eh begitu ini enak bungsu banget berarti begitu Asian Games tentu nyata out of out of nowhere mungkin karena emang trajectory-nya lagi bagus ya jadi saat-saat lukumannya udah saat itu ya mungkin karena dia juga emurnya udah pada saat itu udah umur 25 sampai dia udah fokusnya lain saya berhasil yang tadinya ranking di waktu masuk daftar di Asian Game-nya itu ranking 9 di 200 meter gaya dada jadi dapat mendali dapat mendali perunggu perunggu gitu loh mendali perunggu jadi yang tadinya ini Asian Games Asian Games sampe ya sampe yang ya lucul lah kalau di kompas deh apa luar biasa berit-beritanya ya he superstar segala macem ya pastilah saya juga bilang ya karena nothing tulus juga dulu kan jadi saya juga berpikir sih ah ini pasti saya udah walaupun saya masih muda ngitung-ngitung oh ini yang Jepang waktunya segini ada dua Cina dulu belum-belum jago-jago amat gitu ya saya yang Cina bisa ngalahin lah yang Taiwan bisa ngalahin malah Jepang dulu Korea Selatan juga ini jadi begitu pas lagi bertanding jadi bertanding itu kan pas lagi 200 ya 100 pertama saya masih nomor 5 begitu pas lagi yang 50 ketiga baru saya lihat disebelah kiri ini kok perenang Cina nya kok makin lama makin pelan ya wah saya susul aja gitu loh susul-susul susul dapetlah medali udah medali perunggu ya apa namanya angin segar lah akhirnya Indonesia dapat medali di apa di renang perunggu udah lah kemudian apa namanya begitu itu kan ada masih ada lagi estafet kan dapet gua medali perunggu di SMG 1986 jadi gaya dada sama estafet estafet itu yang pasti Cina dan Jepang udah kira-kira di forecastnya dapat emas dan perak lah ya perunggu itu ada dua nih antara kita sama Singapur oke jadi dulu kalau ke punggungnya itu Lukman Yode dari Indonesia kemudian apa namanya dari Singapur ada David Lim beda mereka itu setengah detik oke kemudian ada Ang Pengsyong untuk gaya kupu dan kita tuh ada Sabesu Diono bedanya Ang Pengsyong lebih cepat dua detik jadi kita dari Luki udah kalah setengah detik dari Ang Pengsyong kalah dua detik dua setengah detik dua setengah kemudian GBABAS ada disana namanya Onjinji kemudian kita pernah GBABAS kita yang satu sakit jadi ada Daniel Budiman inget semua sampai sekarang luar biasa karena lucu nih Onjinjinya itu berenangnya itu 52 Daniel 54 jadi another dua detik kan dia dua detik dari dari Singapur dari BBABAS kalah dua detik gaya kupu empat detik dari gaya punggungnya Luki empat setengah detik gitu kan nah tinggal dia dada saya sama satu lagi lawannya ada Singapur namanya Onjintek saya berenang udah satu kosong lima karena udah nomor nomor empat di apa di S&Gam nya Onjintek itu satu sepuluh jadi lima detik kan oke semua wah maksudnya yang apa namanya yang lain-lain itu ya gimana kita menang udah lah udah kurang smart tapi ya udah accept lah ini saya yang bilang masih umur apa umur 15 saya jangan takut pokoknya apa namanya I'll make sure saya ngasih lead dari si Onjintek ini lima detik tinggal kalian jangan sampai kesusul lagi sama sama Singapur terus wah oh iya juga bayang umur 15 tahun kan malah jadi gitu Luki bilang Luki bilang aduh man gue sakit perut lu gimana sih yang paling senior gitu ya man lu sakit perut gitu loh apa itu ya lu ke dokan dulu itu kasih itu Luki dikasih ini dikasih balsem segala macem yang paling muda yang paling muda akhirnya lu gimana pokoknya gue ya ini kan pertama gue punggung kan gue punggung gue punggung spesialisasinya Luki itu ya spesial Luki kan Luki emang bekas Luki itu bekas apa bekas raja yang kayak punggung SNG apa Asia Tenggara kan kemudian digantikan David Lim terus sampai emang kalah setengah detik kemudian aku lompat kan aku yang lawan onjintek ini bener kemudian begitu aku sampai Singapurnya masih masih lima detik di belakang itu kemudian beben dan sabeni itu benang emang kesusul sama Ang Pengsyong Ang Pengsyong kan dulu kan udah juara Asia kan dua detik terakhir Daniel Daniel berenang Ojinji gak bisa juga apa namanya nyusul akhirnya bener-bener plak plak jadi menangnya bener-bener finish cuman beda satu satu gaya oke wah semua bener-bener kita menang jadi ya bayan lah itu teamwork luar biasa iya koknya gimana koknya gak usah takut koknya aku kasih 5 detik koknya kalian make sure jangan disusul ini yang muda malah yang karena aku mungkin ngitung-ngitung bisa kok ya kenapa enggak gitu loh apalagi mungkin apa namanya aku kan dapat pendali perunggu sebelumnya jadi paling enggak aku yang udah paling semangat lah gitu loh jadi ya kita berempat akhirnya dapat perunggu walaupun sebenarnya ya karena kan perenang gaya bebas kita sebenarnya namanya musab sikin itu sakit dan itu sebenarnya perenang seri rumah ratus jadi sebenarnya dia gak punya kalau perenang seri rumah ratus itu kan perenang endurance dia seluruh berenang seratus itu sebenarnya gak punya speed bukan speed tapi akhirnya ya alhamdulillah kita perenang terus apa namanya lukis maman dia makin makin sayang lah aku sama lukis dari itu dia udah kayak apa namanya big brother beliau baru meninggal ya iya few years ago ya dia lah yang banyak membimbing untuk yang benar dan untuk yang salah juga yang bikin bandel juga gak apa-apa jadi ya itu mulai apa namanya di apa deh fashion game begitu pulang fashion game saya dapat medali apa namanya medali perunggu dua itu nah itu sekarang itu udah langsung tuh dari koni udah langsung di dari koni bilang on the spotlight lah on the spotlight langsung pulang di decide tahun 88 olimpiade berangkat berangkat oke itu berangkat tiga tahun ya persiapannya persiapan 2 tahun 2 tahun dan lucunya olimpiadenya di negara yang sama di Korea juga oke itu oh iya South Korea waktu itu ya itu berapa orang yang direncanakan berangkat long do tadi cuma satu oke tadi cuma satu tadi cuma satu saya aja karena gini kan itu apa Irman kan spesialis gaya dada ininya cabangnya yang di itu yang di olimpiade apa kira ada juga kira ada juga oh jadi saya cuma satu tapi kemudian di tahun 87 ada sea games again sea games sea games saya juga jadi saat itu dunia renangnya agak lagi mulai kelam gitu ya oh udah mulai kelam iya di Indonesia karena dari seluruh apa dari 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 pendali yang perebutkan yang dapet emas di sea games itu hanya saya di 100 meter gaya dada sama 200 meter gaya dada gitu loh ini berarti mid 80s tahun 87 oh udah mulai Asian Games di Jakarta gitu nah kemudian nah mulai tuh Richard apa naik naik nah akhirnya tahun 88 ke Asian Games aku sama Richard berdua oke tapi ya itu selalu di dan pulang Richard Richard temen aku juga dilatih dengan pelatihan sama Pak Om Otman masih terus masih terus sampai to the last iya jadi aku sampai Pak Om Otman itu pass away tahun 92 sehari sebelum kita berangkat ke Jepang waduh itu ini banget dong oh iya itu gimana tetap berangkat tapi maksudnya tetap berangkat tetap berangkat alhamdulillah tetap dapat yang apa namanya dapat pendali juga prestasi juga di Jualan Nasya betul lah itu manajemen ininya gimana tuh emosinya ya pasti kan coach yang jadi role model meninggal iya karena itu apa namanya you have to focus performing Om Otman itu bukan hanya pelatih kan bukan hanya pelatih yang pelatih kayak menyuruh kamu apa namanya pelatihan gini-gini mereka diskusi diskusi ini latihannya model begini ya kenapa begini karena kita lagi mau mau build apa namanya 50 apa 50 ke 3 kan kalau 200 meter gaya dada kan 4 kali bolak-balik ya 50 50 50 nah aku aku witness aku di yang 50 ke 3 jadi dia apa namanya fokus kita latihan ini gimana latihan ini gimana seperti itu sih dan itu bener-bener ya bener-bener kehilangan ya karena apa namanya kadang-kadang itu beliau tuh yang jemput aku padahal itu kadang-kadang to make sure padahal kita udah kalau saat ini lu bisa udah bawa mobil sendiri ya gak dijemput make sure supaya aku dateng gitu aku sama saya cuma ketawa-tawanya kalau misalnya luar biasa ya dedikasinya ya oke setelah itu terus setelah beliau meninggal siapa yang handle setelah beliau meninggal kalau di indonesianya aku yang latih catur sugiarto oh jadi pelatih jadi pelatih jadi yang kan kayak ini ya kayak kayak apa kayak Rokimaboa ya yang lain yang latih kemudian bekas-bekas bekas lawannya jadi waktu itu catur udah mulai udah mulai pulang Indonesia udah mulai yang latih kemudian ada pelatih juga namanya Kalisa Siregar dia itu anaknya kalau mungkin pernah denger MF Siregar dia anaknya karena keluarga sebenarnya MF Siregar dan Othman Siregar itu ada kakak toko perbankan ya toko perbankan kan itu MF Siregar itu oh dari itu juga dari olahraga juga ya oke itu jadi dia yang latih kemudian catur jadi asisten catur yang apa namanya yang ganti ini gantiin omat karena paling gak saya bisa diskusi sama catur ini nih kayaknya gak enak ini kayaknya gak aku gak enak nih gue gak enak nih gimana ya yaudah kita coba cari cara deh untuk latihannya yang ini gimana kayak gitu sih oke nah ke olimpiada ini ada digirim-girim ke Amerika lagi gak persiapannya jadi aku udah mulai tahun 85 sampai lulus SMA berarti kan tahun 90 ya setiap setiap summer itu kita dikirim ke Amerika oke jadi nurutin setiap tahun setelah yang pertama 3 bulan doang itu iya jadi setiap setiap 3 bulan setiap 3 bulan setiap 3 bulan summer dikirim ke Amerika jadi ya apa namanya aku gak kalau dibilang pernah dibilang miss apa namanya bukan masa kecil masa remaja untuk main sama teman-teman hilang semua yang gak ada hilang semua karena pasti yang hilang bukan hanya itu dulu tuh lebaran gak pernah sama orang tua saya ulang tahun kan Agustus mau gak mau pulangnya kalau dari Amerika pasti di awal-awal akhir Agustus kan gak ketemu juga gak ketemu juga berarti lonely birth base dari SMP sampai sampai kemudian itu emang gak pernah udah hampir gak pernah ulang tahun sama keluarga oke tapi apakah semuanya worth it maksudnya secara pribadi secara personal gimana menyenangkan gak summer in in the states gitu dalam program ini apa memang harus fokus aja udah pokoknya gue mesti prestasi-prestasi ada balansnya sempet bandel-bandel gak balansnya kan kita latihan kemudian ada main-mainnya juga ya tapi kalau dibilang kalau orang sekarang wah 3 bulan Amerika liburan ini enggak ini sama juga pagi-pagi bertang pulang tidur ritmenya sama berarti ya oke oke disana berapa orang setiap tahun biasanya biasanya setiap tahun itu dikirim tergantung dari orang yang mau dikirim ke pertandingannya jadi kalau misalnya misalnya SEA Games SEA Games kita ada yang tim yang dikirim itu yang kira-kira punya chance potensial medali sama coachnya kan kesana sama coachnya walaupun ntar disana yang latih coach Amerika oh gitu karena kan kita ditipin di apa namanya di klub Amerika makanya kita dulu waktu tahun 88 saya dikirim ke Santa Barbara Swim Club disitu di klub itu yang dari tim Amerika ada 4 plus sama ada ada tim nasional dari 2 dari perang dari tim nasional India jadi oh India juga iya ada dia juga sekolah di University of California Santa Barbara jadi di satu klub itu sebenarnya ada beberapa tim nasional oh oke dan pelatihnya juga pelatihnya juga itu pelatihnya yang pelatih Amerika yang mau dikirim ke yang mau yang mau melatih di Jolipiade memang kebelatnya ke situ ya di California memang seluruh dunia untuk berenang ya pelatihan ini California dan Florida Florida oke tempat-tempat yang panas ya tempat-tempat ya jadi kalau kita lihat sampai sekarang masih ada sistem itu program itu ingin ikutin gak sekarang perkembangan perjalanan masih sampai sekarang masih kalau saya ngeliat beberapa kalau sebelum itu pasti dikirim mereka tapi mungkin sekarang kirimnya ada yang Australia oh jadi tidak timblatnya udah gak harus ke Amerika lagi dari perjalanan itu professional development apa yang membekas dalam artinya gini yang harus dipertahankan sampai sekarang gitu kalau kita lihat perjalanan karirnya Irmadi Sugret ini kan selalu berprestasi konsisten bukan hanya kita lihat dari sosoknya yang mungkin determinasi dan kemampuannya tapi juga professional development saya rasa is key ya nah itu jadi yang saya yang saya apa ya yang kemudian saya bukan belajar yang kemudian saya sadari sebenarnya kuncinya jadi juaranya itu kan cuman resultnya ya cuman tip of the icebergnya aja that's how you see it tapi sebenarnya yang dan kemudian yang menjadi saya ingat dan selalu saya balik lagi refer kalau saya ada sesuatu masalah sebenarnya yang saya dan saya bangga adalah prosesnya jadi intinya waktu kecil saya bilang saya saya mesti latihan naik bus naik naik angkot naik rolet segala macam kemudian saya juara ya emang saya happy tapi setelah sekarang sekarang ini saya lihat ternyata yang diingat membekas justru perjalanannya gitu begitu juga pada saat itu gitu loh yang ternyata yang apa namanya prosesnya itulah yang membuat kita bertumbuh yang melekat dan kemudian kita bawa terus untuk dimanapun apakah itu di olahraga apakah kemudian di karir saya di waktu di profesional ataupun sekarang jadi bisnisman gitu lah ya gitu jadi apa namanya challenge-nya challenge-nya ya tiap hari kan ada ya mungkin hujan kemudian along the way pertandingan gagal cewain itu kalau ini kan dulu kan lucu ya apa namanya kalau kadang-kadang phrasing narasinya media di Indonesia itu apa namanya agak berbeda jaman dulu tentu gini saya ini ditargetin emas gitu ya ditargetin emas kemudian apa namanya saya dapat perang saya dapat perang pasti di headline-nya itu bukan kemudian Firman Yusugat berhasil mendapatkan perang enggak pasti headline-nya adalah Firman Yusugat gagal mendapatkan emas gitu loh itu sebenarnya kan apa ya membuat orang down kan sebenarnya kan dengan narasi itu mesti bisa dibalik kadang-kadang emang ya tapi ya again mungkin media kan yang penting headline ya kita pula gitu seperti itu jadi kadang-kadang juga untuk media gitu ya kadang-kadang hati-hati untuk kemudian membuat suatu headline kantor itu bisa-bisa berimpak ke adik-adiknya gitu loh apa namanya kan uju sebenarnya gini kan kalau pertandingan itu pasti pasti apa namanya ada pemenang ada yang menang ada yang kalah gitu ya pasti mereka melakukan effort yang terbaik untuk masing-masing gitu loh ya tapi kenapa harus narasikan saya kayak gagal gitu ya gitu sih akhir-akhir gitu lah ya oke tapi itu yang membuat saya ya ujung-ujung sebenarnya ya namanya gagal namanya jatuh namanya apapun ya itu part of dari journey gitu sih dan itu yang bakal diinget selama seumur hidup oke oke tertarik untuk jadi pelatih pernah pernah tertarik untuk jadi pelatih setelah pernah pernah jadi pelatih enggak sih enggak pernah oke enggak tertarik pelatih karena karena sekarang kan kemudian saya udah gitu saya udah jadi profesional apa namanya profesional karir ya gitu untuk saya kemudian harus gini balik-balik kayak Om Otmar dia dulu Direktur Bank Bangungi Dayak dia berhenti kemudian fokus ke renang lagi pelatih gitu loh dia pelatih renang juga memerlukan dedikasi yang yang kuat jadi kalau kita pernah mulai latihan jam 4 berarti kan si pelatih harus datang jam paling enggak setengah 4 atau jam 4 5 ketika anaknya selesai latihan jam 6 mereka harus pulang lebih lagi jadi balik lagi sebenarnya apa namanya bukan saya enggak mau tapi mungkin untuk untuk mem membuat waktunya saya untuk segitu belum tapi kalau saya kalau saya suka diminta apa namanya advice dalam artian strategi pertanding segala macam siapa bisa mau tapi masih sering ke kolam maksudnya lihat-lihat yang anak-anak sekarang melihat saya kan sekarang kan yang jadi teman-teman yang jadi tim pelatih nasional kan teman-teman saya juga Albert Felix Wisnu jadi saya suka datang melihat walaupun mungkin anak-anak itu siapa dia om-omnya balik kadang-kadang juga dia undang sama Pak Anin ini loh yang apa perenam Indonesia yang terakhir apa namanya dapat medali apa namanya medali di Asian Game kasih lihat ya kasih semangat aja gitu loh apalagi saat itu yang saya juga berterima kasih ya dulu ya maksudnya waktu saya jadi terakhir dapat medali perunggu di Asian Game itu salah satu apa namanya yang pembina itu Pak Soria Peruca sama Pak Aburjal Bakri karena emang kan dulu kan aku klubnya terakhir di Tajaya ya kan Pak Aburjal lumayan sangat itu ya untuk olahraga sekarang anaknya Anin yang jadi ketua renang PRSI lah gimana melihat industri swimming sport di Indonesia perjalanannya sekarang sebenarnya kalau kita melihat gemilangnya 80-90 Indonesia di swimming sport di cabur renang terus setelah itu senyap sampai sekarang karena sana kan teman-teman semua gitu ya gimana menurut kendalanya sedih juga karena segala macam sudah ada infrastruktur kalau renang tentunya lebih baik lebih banyak dan lebih baik secara financial juga ini teknik ini sponsor lebih bangga kemudian ada teknologi juga tapi saya juga mungkin yang kalau saya melihat dari 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 luar pembinaannya pembinaan mental dalam artinya pembinaan mental itu adalah pembinaan mental yang kurang atau banyak 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 orang banyak atlet Indonesia yang ketika secara di atas kertas sudah bisa sudah bisa apa namanya juara dua Asia dia sudah apa namanya secara prestasi disitulah tapi begitu bertanding somehow merosot jadi ada demam panggungnya oh gitu jadi kalau aku melihatnya mungkin ya kalau melihat penyakit ya kita tuh kadang-kadang terlalu look up sama perang asing gitu loh sama orang mungkin secara in general mohon maaf kalau kayaknya kayaknya kita kalau melihat orang asing kita wow gitu ya there's a wow factor padahal sama aja kok sebenarnya kok gitu loh mereka itu sama kita jangan-jangan mereka lebih takut sama kita ini orang nemanan Indonesia jangan-jangan mereka pakai itu apa namanya haji-ajian lagi bener bener iya kan pakai jimat karena ya sebenarnya sama-sama gak tahu gitu loh tapi kenapa aku gitu datang pada ngeliatin jadi itu yang mesti diimikan jadi saya saya tanya tapi as overall ini belum apa ya kalau saya ngeliat kalau di pendidikan sekarang kan anak-anak saya udah wah Inggrisnya udah fluent mereka udah berprestasi ada yang jadi ekspat di luar negeri nah saya pingin tuh itu juga ada di di olahraga bahwa gue sama lo gue sama lo sama aja tapi somehow tuh belum ada yang ini yang mesti di yang mesti di apa namanya mesti di apa namanya di hilangkan jangan-jangan mungkin harus harus kirim perenang Indonesia ke luar negeri sendirian tanpa ada support system jadi mereka biar biar ada apa ada apa namanya survival-nya instingnya keluar oke itu satu hal ya mentality ya yang kedua bukannya kalau misalnya ya sekarang kan kita udah banyak exposure-nya di dunia ini ya bukan temptation tapi distraction mungkin buat anak-anak generasi muda ini ya daya tarikan mereka terhadap olahraga renang masih bagus kalau ikut klub jumlah klub sekarang tuh lebih banyak atau menurun terus perenang kita lebih banyak atau makin sedikit kalau makanya balik lagi ke infrastruktur karena sekarang setiap sekolah yang kita bilang ID ya ID itu udah ada kolam renang udah kolam renang kita dulu kan kolam renang mesti kolam renang umum ke cikini ke bulungan nunggu dulu orang-orang umum selesai jam 4 kita berlatian jadi sebenarnya semuanya udah ada nah itu jadi itu yang harus kemudian apa namanya interest dari dunia renang apa namanya menurun enggak masih tetap makin bagus makin banyak gitu cuman cuman mungkin gini kalau 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 saya dulu kan gini renang antara sepak mungkin walaupun apa namanya pemain sepak bola mungkin dia enggak pernah juara sea games tapi semua tapi semua orang tahu dia atlet renang baru akan dikenal sama orang kalau dia juara Asian Games kalau juara sea games karena Indonesia selalu yang yang terkenal apa namanya olahraga olahraga yang populer kan kenton bola segala macam kalau di Jakarta basket saya itu dulu tim basket nya SMA 3 itu ngetop itu salah satu yang ngetop itu ngetop ngetop di antara cewek-cewek saya itu harus jadi juara Asian Games dulu untuk cewek-cewek juga melihat wah Irman juga ngetop gitu loh ya kan effortnya beda ya kalau mereka kalau mereka cuma juara di KI jadi jadi ya mungkin salah satunya itu tapi yang satu itu yang kedua sekarang justru dengan banyaknya media banyaknya apa namanya sosial media kemudian ini banyak juga mungkin malah yang pernah-pernah sekarang banyak karena exposure mereka cukup besar jadi mereka cukup puas dengan apa yang mereka dapatkan sekarang yang gitu loh pengennya drive yang next step-nya tuh Asian Games next step-nya tuh Asian Games next step-nya tuh olimpiade itu yang harus kemudian dini yang harus dikejar terus oke gitu loh selanjutnya itu ya mungkin mungkin ya mungkin ini ya dengan sistem-sistem bonus sekarang ini yang mungkin saya ngeliatnya ya terlalu mudah untuk mengeluarkan untuk prestasi yang mungkin belum waktunya untuk diberikan miliar segitu ya mungkin setiap setiap level harus dikasih reward 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 yang oke tapi kadang-kadang untuk prestasi yang sini kok rewardnya gede amat gitu loh mungkin itu yang membuat orang jadi cepat puas kayaknya gitu dulu padahal pernah ada ya bukan kontroversi tapi ada highlight highlight tentang bonus ini bajak-membajak sebenarnya diawalin saya sama Richard waktu itu karena kita dulunya kan kalau di kalau di apa cabang keluarga kalau multi-event yang dapat membeli paling banyak itu kan sebenarnya kan ada atletik ya kan ada renang gitu ya tapi kalau atletik kan gak mungkin sprinter juga jago lompat galah enggak ya apa ini tapi kalau renang itu bisa mendominasi semua jadi ladang emasnya satu apa satu tim itu apakah di si gim apakah di pon itu dia renang nah dulu waktu tahun 89 pon itu basically raja dan kemudian yang mendominasi emas itu saya dan Richard Richard 11 itu 11 7 8 dari 8 dari apa individual 3 dari estafet saya dapat 6 3 dari individual 3 dari estafet nah total medali yang ada di renang itu ada 17 jadi cuma satu yang gak saya maaf sama Richard nah mulailah begitu berikutnya pesta pora dong Jakarta waktu itu pesta pora ya akhirnya ya kalau begitu ini seru duknya sebelahnya sebelahnya apa namanya sebelahnya Pak Biogo oke kan begitu ya nah kemudian mulailah kemudian kita berpikir apa kan saya juga berpikir ya saya ini saya udah mulai lulus SMA mau disekolahkan nanti saya berikutnya gimana kan saya juga gak tau pada saat itu kan karir renang mungkin umur 23-24 pada selesai kalau sekarang kan lebih panjang ya saya bilang ini kalau misalnya saya kalau saya berenang saya sekolah saya dikirim ke Amerika kalau kemudian kalau 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 dikirim ke Amerika itu kan kadang-kadang kita sudah 6 bulan pulang karena buat SEA Games jadi pastinya lulus sekolahnya pasti lebih lama lah oke lumayan dan kemudian bagus gitu ya kemudian saya bilang sama orang tua kan ya ini mungkin bisa jadi pegangan ketika saya udah mungkin saya ntar 2-3 tahun lagi udah gak udah gak berenang saya bisa sekolah pakai uang yang saya dapatkan ini gitu tapi orang melihatnya beda ya berbeda ya orang melihatnya ini kok anak apa ini kok kayak serakah berahal ya gitu itu media-media media-media kemudian itu dan juga ada di koni dan koni dan apa peres ya juga ada pertentangan pertentangan gitu akhirnya saya di scores oh sampai seperti itu sampai dapat iya Irman sama Richard gak di scores karena jadi saya saya DKI udah gak mau saya DKI enggak kemudian Jawa Tengah juga enggak gitu kan tapi lusunya walaupun di scores tapi saya disuruh ikut si games sempat sempat di apa di di dijanjikan sebenarnya sama ya main puara yang saat itu ya gak usah sebut namanya pokoknya gak usah takut Irman sama Richard pokoknya kalau kamu dapat medali emas di si games kamu ikutan ikut pon oke ikut pon tempat yang baru kan oke dibolehin ke Jateng itu berarti dibolehin ke Jateng gitu kan gitu eh ternyata begitu itu dapat medali emas saya Merchad saya dapat tiga Richard dapat juga tiga gitu ya eh begitu pulang scoresnya di tetap di diketok palu Irman sama Richard gak boleh ikut apa namanya pon jadi ya Pesapora itu Wisnu Wardana Felix Tantok sama Albert bilang untung lu pada gak ke Bersuisi jadi kita yang menang katanya dan mereka tetap dapat ya bisa pindah-pindah dan kemudian itulah mulainya apa namanya bonus-bonus makin tinggi gitu sampai sekarang itu sampai sekarang itu cuman sekarang jadi saya merasa jadi salah gunakan ya karena dulu itu sebenarnya purpose-nya adalah ya kalau saya dulu emang buat simpanan buat sekolah karena sekolah saya di Amerika kan gak murah gitu ya ayah saya juga kan dia peguai negeri gitu gitu kalau mungkin orang kalau sekarang mungkin dipakai buat tadi sih purpose-nya ini buat year after sport career buat bisnis ya buat perjalanan hidup selanjutnya jangan bukan buat koya-koya sebenarnya itu sih ini ya saya rasa ini ini bagus ya untuk para juara-juara saat ini pentingnya mempersiapkan masa depan itu ya kan setelah masa kejayaan what's next gitu saya juga kalau untuk menang itu salut karena yang mempunyai program untuk mengirim atlet-atletnya ke Amerika sekolah itu hanya PRSI hanya PRSI jadi mau gak mau kita emang bekal yang diberikan oleh PRSI ya despite ada love and hate sama PRSI ya tapi program mereka itu yang ini saya kasih modal kalian tuh bukan ini ya ini kalian kekirim ke Amerika untuk kemudian sekolah setelah itu ya kalian udah pensiun kalian pasti bisa apa namanya goes on with your life tanpa harus malah mungkin kalau kalian berhasil kalian bisa balik lagi membantu kita kayak gitu kita berharap organisasi cabur lain juga bisa berkaca dari situ sedih ya kalau lihat juara-juara itu yang di masa tuanya memprihatinkan kondisinya kalau sekarang kalau beberapa banyak ya kalau sekarang sih perenang udah kemudian yang sekarang banyak tempat-tempat namanya beasiswa juga itu cabang golf malah golf gitu motorsport juga motorsport juga sebenarnya kita tinggal apa ya tinggal kita ngasih ngasih lihat prestasi kita ke pelatih di universitas di Amerika mereka melihat sebenarnya mereka masih akan kontak kita mau bahas sesuatu yang mungkin tidak semua orang tahu ya sebagai perenang sebagai juara di dunia renang seorang Wirman di Sulgrad itu tantangannya bukan hanya dari luar tapi juga dari dalam can you share us with your story gitu ini penting karena saya rasa banyak orang yang mengalami hal yang sama ya bagaimana how to cope with it bagaimana menanganinya tetap bisa produktif tetap bisa berjaya bahkan gitu boleh di share pak jadi mungkin kalau sekarang orang udah common dengan term anxiety panic disorder gitu ya tapi pada tahun 91 30 tahun lalu dulu belum populer ya istilah itu ya belum ada yang tahu sekali jadi ketika mau seagam 91 saya pulang ke Indonesia pulang ke Indonesia terusnya saya biasakan jalan-jalan ke alma mater SMA SMA 3 pulang itu tahu-tahu mendadak apa namanya jantung berdebar berdebarnya itu berdebar yang benar-benar cepat ya di tempat cepat kan biasanya kalau atlet itu saya biasanya pul saya cuma 42 per menit berdebar dinget dingin semua gitu wah gak bisa karena berdebar gak bisa ngapas kan semua gitu wah langsung minta dan terpulang dan terpulang kemudian dibawa ke UGD di cek semua oke tapi kemudian tapi gak hilang-hilang gitu kemudian panik ya kayak kalau mungkin kayak sangan jantung oke udah dalam situasi tubuh yang fit ya maksudnya seorang seorang atlet ya dan kemudian dalam ya lagi masih muda juga masih muda dan lagi lagi nyantai-santai gitu kan udah kemudian pulang ya gak di gak di ya gak masuk ke rumah sakit besoknya kena lagi itu pada persiapan untuk SEA Games tuh dicek lah semua kan bilang oh apa sama PRSnya kena simptom begini-begini gitu dicek kok apa ke dokter jantung paling bagus kan kan ini kan modalnya buat apa udah limas ya dokter jantung paling bagus atlet nasional paling bagus di city scan segala macam semua clear everything's clear gitu tapi begitu tiap kali saya mau kemana gitu jadinya kemudian kayak panic attack iya ketakutan panic fear of anxiety ketakutan ini terjadi lagi gitu loh ya jadi kalau kemana-mana keringat dingin keringat dingin segala macam deg-degan jadi kayak bola salju ya iya kemudian akhirnya pulang pulang ke rumah gitu ya akhirnya saat itu ya kayak saya selalu kalau keluar rumah ditemani sama orang jadinya sama supir loh udah ada akhirnya apa di iniin supir sama papa untuk persiapan di apa di sea games gitu karena belum yang tahu gitu loh masalahnya apa masalahnya apa sampai ketika sea games 91 di Filipin saya itu berangkat itu naik pesawat aja udah deg-degan juga sampai yang keringat dingin gitu loh wah ini ya tapi somehow ya mungkin karena itu gak bisa dibilang gagal tapi tetap dapat medali-medali juga gitu ya walaupun mestinya sih dapat emas gitu loh saya juga apa namanya ya kurang puas lah gitu ya karena masih ada simptom itu 92 setelah saya balik ke Amerika saya bilang papa saya jangan dulu deh kenapa saya gak berani pulang orang keluar ditinggalin ditinggalin oleh orang ditinggalin di rumah sendiri saya juga deg-degan tangin takutnya itu jadi gak ada period jadi lumayan serius ya ininya ya sangat serius masalahnya sangat karena itu apa namanya gak berani gak berani kemana-mana gak berani ini jadi bener-bener tapi yang lucu masih yang lucunya kalau bertanding gak ada masalah gak ada masalah gitu jadi emang ini serangannya panic attack ini kan kita gak tahu kapan kadang-kadang lagi menonton tv yang nyantai-nyantai serang gitu kan tetap bisa iya jadi hidup saya pas 92 itu cuma latihan latihan bertanding bertanding sama ya gak sekolah gitu kan di Jakarta nah 92 itu mau ada olimpiade kan mau ada olimpiade saya sempat waktu 92 itu dikirim ke apa namanya ke kejuaraan Asia kejuaraan Asia masih tetap dengan apa dengan semua tadi simptom segala macem masih tetap dapat berdari perunggu gitu loh kemudian kan sempat juga ada apa namanya kontroversi ini mau dikirim ke olimpiade apa enggak gitu ya sempat dikirim surat kevina segala macem ribut lah semua orang apa nih tapi Irman kemarin waktu di apa di Filipina gak terlalu bagus gitu kan hanya kosa disini aja gitu loh dan orang sudah mulai tahu ada gangguan ini ada simptom ini enggak semua enggak ada yang tahu yang tahu di PRS itu tahunya adalah apa namanya there's nothing wrong with you tapi tapi kok begini gitu loh jadi jadi kan sama-sama kita juga saya mau ngomong mau ngomong juga ya enggak tahu apa enggak tahu apa gitu loh jadi ibadahnya kita saya bertanding dengan saya bertanding dengan segala macem ibadah lawannya itu dua lawannya lawan pertandingnya sama melawan anxiety tersebut gitu ya ini EREK VIA 92 kemudian ya walaupun udah dapat surat dari apa dapat dapat dari surat dari VINA Federasi Internasional Swimming bahwa sebenarnya yang cocok saya akhirnya saya enggak dikirim juga akhirnya enggak kita enggak ada yang dikirim ya saya licat enggak dikirim itu kemudian 93 saya ikut yang enggak disitupun juga ada sempat yang apa yang itu tuh yang buat PON juga PON tuh kan juga pada saat yang sama tuh prosesnya jadi banyak lah terpengaruh juga terpengaruh semuanya gitu loh ya kita begitu 93 saya udah apa ikut SEA Games kemudian saya bingung nih kok saya enggak mungkin saya enggak mungkin enggak sekolah kan gitu ya tergobat gobek kemudian saya ya berenang juga enggak saya merasa enggak maksimal walaupun dapat bali masjub enggak waktu SEA Games 93 gitu enggak maksimal akhirnya saya baca-baca majalah tempo saat itu ada satu psikiater yang bilang dia cerita gitu loh dia mengalami toto mendadak seperti seorang jantung kalau ini eh ternyata di apa namanya di diagnosa dia yang di diagnosa bahwa itu namanya anxiety disorder jadi yang dokter yang menangani saya sebenarnya adalah orang juga terkena mengalami hal yang sama oke itu sekarang kalau sekarang enggak umum dulu tuh masih apa langkah ya jadi 91 92 93 basically saya quote-unquote drop out ya drop out 94 baru 94 baru kemudian balik ke Amerika lagi oke setelah mendapatkan pengobatan atau treatment treatment sebenarnya ya part of pengobatan dan lain-lain penyebabnya apa udah tahu udah pernah ketahuan di tes jadi emang kalau dibilang ada chemical imbalance jadi kan kalau orang ketika ada excitement kan ada ada adrenalin yang keluar yang apa yang yang nyemprot ya untuk memberikan semangat gitu ya ini adrenalin itu kadang-kadang nyemprotnya itu di waktu yang tidak tepat jadi kayaknya bilang iya kadang-kadang gitu saya ngobrol sama apa saya waktu konsultasi sama seater gitu ya saya kadang-kadang terkenanya itu justru ketika lagi saya santai-santai apakah di rumah apakah di ini gitu iya memang justru ketika saya bertanding pas lagi gak terpengaruh gak terpengaruh gitu jadi seperti itulah manajemennya gimana tuh maksudnya manajemennya sebenarnya ya manajemennya sebenarnya apa namanya obat atau ada part of dari medication kemudian lifestyle-nya lebih apa mungkin lebih late back lebih susah juga late back karena saya orangnya kompet makanya sangat kompetitif tapi lebih baik lagi lebih manajemen bahwa apa namanya kepentingan usaha yang lain-lainnya apa yang atas yang menutup address gitu sih kira-kira gitu ya untuk menutup sesi berenang ini seorang Wirmandi Sugriat ini apa ya memorinya yang paling melekat dari perjalanan di situ di kolam berenang itu apa yang ya kan prestasinya banyak ya dan terus-menerus gitu yang paling like is your apa ya highest achievement gitu atau yang paling berkesan itu apa yang yang paling berkesan itu selama hampir dua dekade ya di renang ya saya kalau kalau total 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 medali contohnya total medali ponsel saya udah hampir lebih 20-an emas total si James medali itu apa namanya si James mungkin sekitar emas itu 10-an lebih ya tapi kalau dibilang yang paling yang paling saya adalah sangat meleka apa membekas itu sebenarnya waktu dilangi kalau resultnya adalah waktu Asian game 86 pertama why satu pertama salah satu salah satu bukan hanya perenang tapi atlet di Indonesia yang umur 15 malah saya belum belum umur 15 saat itu karena saya kan umur 14 itu menjadi juara Asia Asia juara 3 yang kedua adalah takes dari Desember 84 sampai satu setengah tahun sampai apa namanya September 86 dari ranking 8 oke Jakarta 8 di Jakarta ya sampai kemudian ranking 3 di Asia itu apa namanya ya itu yang paling berkesan dan prosesnya juga prosesnya juga sangat apa namanya membekas saya ketemu sama saya bilang ayah saya kedua Pak Omatman gitu ya itu kemudian yang menjadi saya juga apa namanya ya mulainya saya ya disebut Raja Gaya Dada Asia oke dan termasuk pemegang rekor terlama ya benar gak benar saya 20 atau 30 tahun kalau gak salah tidak terpecahkan kalau untuk untuk ini saya untuk apa namanya rekonasional saya saya pecahin tahun 91 100 meter baru dipecahkan itu tahun 2009 jadi 17 tahun jadi 17 tahun kemudian kalau 200 sekitar adanya itu dipecahkan sampai sekitar 18 19 tahun juga untuk di Amerika apa namanya apa namanya ada rekord age group 13-14 saya pecahkan 1886 dipecahkan itu tahun 2012 20 tahun 20 tahun 20 tahun 20 tahun yang Indonesia nggak pecah-pecah, saya sudah sedih. Masa saya dulu dengan teknologi yang itu aja, baru pecahkan setelah sebelasan tahun. Dan paling sedih lagi sebenarnya sih yang itu, tahun 90 saya dapat medali perunggu, masa baru sampai sekarang belum ada juga perenang-perenang Indonesia yang bisa mendapatkan medali lagi di ajang Asian Games. Ayo adik-adik, ada, kita panggilnya Om Irman. Kalau dulu ada Om Otman Almarhum, sekarang ada Om Irman. Bukan cuma merahi medali ya, memecahkan rekor. Ayo jadikan ini semangat. Produk Indonesia loh, terkenalnya begitu kan? Bukan lulusan Amerika. Dulu awal ya, akhirnya kalau lulus sekolah, lulus Amerika. Ya, ya. Ya, that's another story ya. Cuma dulu ya mau gitu. Mentality is important ya. Karena saat itu tahun 84 itu, kan kita ada ya, apa namanya, Menteri Urusan, apa namanya, penggunaan produk dalam negeri. Oh iya, ya. Ya, ya. Saat itu makanya tuh, ya kalau dulu menteri pertama itu Pak Kinanjar, yang kemudian jadi ketua PRSI. Di renang juga kan? Di renang juga. Jadi salah satunya itu lagi fokusnya penggunaan produk dalam negeri. Eh, muncul lah bintang. Bintang produk lokal. Dipakai lah di headline-nya di majalah. Ayo, renang Indonesia bisa kok. Seru kan? Nah, Pak Irman ini yang saya tunggu adalah nanti bukunya ya. Karena kita hanya ngobrol paling sejam, ya kan? Tapi ceritanya tuh secara mendetul sangat menarik perjalanannya. Seru lah, ada yang hucu, ada yang konyol juga gitu. Kayak apa, beli majalah playboy, terus how to spell your name in front of the orang asing gitu. Banyak lah, kita tunggu bukunya ya. Siap. Nah, sekarang Pak Irman ini setelah dari berenang, langsung terjun ke dunia kerja. Ya. Selesai kuliah di Amerika. Kerjanya di Amerika atau balik dulu ke sini? Setelah lulus kuliah? Dulu kerja di Amerika dulu. Oke. Ambil apa? Sorry, ambil apa waktu itu majurnya? Ekonomi. Ekonomi. Kalau di sini namanya studi pembangunan ya. Oke. Kalau di luar sana memang, oh ekonomi. Oke, di mana kuliahnya? Di, namanya Metropolitan State College of Denver. Oh, di Denver. Oke. Tempatnya oil and gas itu ya. Tempatnya oil and gas ya, punya school of mine. Oke. Kerjanya pertama kali di mana? Lucu nih, champion, world champion. Kita bisa bilang world champion dong. Terus dari kecil udah di situ sebagai atlet, terus masuk ke ini nggak banyak dan saya rasa nggak mudah loh. Ada ininya, ada transisinya. Jadi nggak mudah dan kemudian sebenarnya ceritanya ya nggak ada lucu-lucunya, ada menarik dan kemudian balik lagi ya proses ya. Oke. Jadi waktu saya balik lagi, udah balik lagi ke ini, udah balik lagi ke Amerika. Saya apa namanya, sekolah. Tapi kan kemudian pasti kan butuh biaya hidup juga ya. Oke. Jadi waktu di apa namanya, waktu di Denver itu, saya dapat beasiswa dari sekolah. Dari sekolah bukan dari, buat kuliah. Oke. Karena saya tim, saya tim perenang. Berprestasi. Berprestasi. Di MLA, di Metropolitan State of Denver. Oke. Bagi tim, tim apa, tim University. Tapi mereka hanya bayarin, karena mereka nggak punya dorm, mereka hanya bayarin. Uang kuliah. Uang kuliah. Uang kuliah, buku-buku. Semuanya, kecuali Metinggal. Oke. Gitu. Kemudian jadi saya kerja juga. Kerja juga. Nah, awalnya kerjanya itu adalah jadi kurir. Kurir? Iya. Kurir apa, nyupir atau mau mobil, naik mobil? Kurir. Kalau sekarang sudah sih kayak gosen ya. Oke. Jadi sebenarnya. Jadi naik mobil? Iya, pakai mobil saya. Oke. Jadi saya kerja di apotek. Apotek itu, apa namanya, dia nganterin ubat-ubat ke panti-panti jompo. Oh, hanya ke panti-panti jompo? Hanya ke panti-panti jompo. Oke. Jadi panti-panti jompo kan selalu regular dapat dakwah, dapat medication. Medication, iya. Jadi saya tiap hari nganterin ada kira-kira mungkin sekitar ke berapa apa, ke berapa panti jompo itu berangkat jam 7 malam. Malam-malam? Malam-malam. Setelah sekolah. Oh, karena kuliah? Karena kuliah. Sekolah itu, ambil ini ya. Kemudian jalan-jalan keliling ke panti jompo yang sebenarnya di luar kota Denver. Jadi kita... Sampai keluar state atau tetap di... Ada yang berkeluar state sampai ke Wyoming. Buset. Jadi malam-malam. Malam-malam melewatin salju gitu ya. Datang sana, ngasihin apa, ngasihin apa, ngasih paketnya, tangan-tangan oleh susur sana. Wah, udah jadi gosen dari dulu. Iya, gitu. Kemudian pulang selesai jam, kita jam 2 pagi. Tidur 2 jam, jam 5 saya mulai latihan lagi sama sekolah. Awalnya sih begitu. Ya, karena dari kecil udah biasa sih ya. Emang subuh udah mulai berkegiatan. Jadi mungkin nggak terlalu mengganggu kali ya. Tapi it's... Ini sambil kuliah loh. Sebenarnya balik lagi tadi. Karena saya udah dididik sawak waktu kecil itu untuk kemudian survival instinct saya harus jalan. Oke. Jadi ini juga survival, part of the survival instinct gitu ya. Iya, iya. Kalau nggak, siapa yang bayar apa namanya ini? Tempat tinggal. Tempat tinggal gitu ya. Oke. Ya, sama itunya seperti itu. Oke. Jadi tiap hari, ya saat itu masih muda aja, masih kuat-kuat aja ya. Ya, salah satunya kenapa risennya juga pindah ke Denver itu. Karena kan saya udah mulai fokus nih. Udah sebenarnya udah kemudian meninggalkan tim nasional. Hmm. Nah, tim ini juga sebenarnya tidak terlalu, bukan tidak terlalu bagus ya. Tapi kalaupun saya, saya latihannya santai pun, saya ter nomor satu. Hmm. Jadi masih, masih kalau saya latihan biasanya nggak masalah. Oke, oke. Itu, jadi apa namanya rutinas gitu lagi. Jadi sekolah siang-siang nganterin obat ininya. Terus latihan. Terus latihan. Oke. Setelah itu, dan itu lumayan menarik. Karena keliling-keliling, jadi kayak keliling-keliling apa state of Colorado tuh. Hmm. Tempatin salju, kadang-kadang apa namanya, melintir-melintir mobilnya. Hmm. Itu kadang-kadang suka di stop sama polisi. Hmm. Dicek gitu ya. Kok ada obat-obatan nih. Oke, oke. Gitu. Itu berapa lama? Habis itu, lumayan lama kerja apa gitu? Habis itu. Lumayan, lumayan. Oke. Itu, ya biasalah kalau orang sekolah di sana ya. Hmm. Apa namanya, jadi kemudian apa, kerja di restoran. Iya. Ya, segala macem. Ya, ya. Makan masak, segala macem. Kadang-kadang, ini kayaknya gue dulu, apa namanya, jua. Juar. Juar rahasi. Ada temen-temen yang gitu, katanya lu juar rahasi ya. Ya, udahlah gitu. Tapi kemudian kerja di, apa, mucovan. Oke. Mucovan, itu tugasnya sebenarnya simple. Mulai berkantor deh itu ya. Mulai berkantor. Apa namanya, baca-baca apa namanya, nyiapin laporan buat fund managernya. Hmm. Saya, saya yang lihat apa namanya, tugasnya sih gampang. Baca, apa namanya, Wall Street Journal semua. Lihat, lihat apa namanya, berita-berita tentang yang berkaitan dengan makroekonomi. Monetary Policy. Saya bikin summary-nya, saya kasih ke fund manager. Oke, oke. Mereka pakai apa enggak, enggak tahu apa sih. Jadi kayak analis ya berarti ya. Something like that. Bukan. Ya, sebenarnya ya jadi kayak analis ya. Sebenarnya menyadur data aja, menganalis data. Kemudian diserahkan ke, ya. Misalnya gitu. Oke. Terus berapa lama di Amerika kerja? Sampai selesai kuliah tetap di sana? Atau langsung balik ke sini? Setelah selesai kuliah masih kerja di sana. Masih di sana. Saya mulai kerja di sana. Karena kemudian semua orang berdua-dua-dua-dua saya sengaja melewat, enggak mau pulang setelah ketika financial crisis. Oh, oke. 98. Tetap di sana berarti? Tetap di sana. Karena teman-teman saya di, teman-teman saya di apa di Indonesia. Malah satu itu sangat suffer-suffernya. Iya, iya. Sedangkan kita nih yang dari Indonesia, Thailand, Korea, negara Amerika ngeliat ini negara yang terkena financial crisis. Malah kita dikasih, apa namanya, kartu untuk bisa kerja walaupun kita student. Oh, oke. Jadi mulai kerja di, jadi mulai saya di situ. Oke. Jadi pulang, pulang ke Indonesia itu di awal 2000. 2000. Oke. Di sini, di sini terus apa kegiatannya? Jadi. Kan udah berkantor di Amerika. Berarti resign, terus balik ke sini. Balik ke sini. Balik ke sini, sebenarnya saat itu saya pulang secara umur 30 ya. Pulang ke sini umur 30. Sebenarnya dulu sana juga lumayan ya. Gaji udah saya kalau dibilang. Ya kalau dibilang ini udah. Cukup lah. Cukup lah. Cukup lah. Ini lagi nih. Sama-sama apa namanya, sama-sama. Apa namanya, kira-kira apa ya. Di persimpanan jalan juga nih. Pulang apa terus kan. Oke. Pulang, pulang umur 30. Di sini umur 30. Di sini umur 30. Ya teman-teman saya, teman-teman saya yang sumuran. Udah berkarir di Indonesia kan udah mungkin udah hampir 6 tahun kan. Saya balik kayak dari awal. Ibaratnya saya terlambat 6 tahun. Akhirnya saya kerja di, kerja di advertising di lokal dulu. Oke. Local firm. Local firm dulu. Oke. Namanya Hotline. Dulu satu, the biggest. Di Jakarta. Ya. The biggest local advertising agency. Oke. Di situ mulainya. Kenapa ke situ? Karena kebetulan cari kerja diterima di situ atau memang pengennya di dalam industri itu? Kebetulan itu yang ownernya dulu om. Oh. Oke. Sebenernya saya dulu pulang nggak mau masuk ke advertising. Tapi kan begitu masuk, begitu pulang, mau kemana ya? Coba dulu deh di rumah om. Bantuin dulu aja. Jadi sejarahnya begitu? Iya. Terjun ke? Bantu dulu. Bantu dulu kamu di bagian research sama bisdev. Ya biar ngeliat dulu kan situasi market gimana, industri gimana. Nanti kan kalau dari makro turun ntar sampai ke market, ke advertising kan efeknya gimana gitu loh. Ya. Kayak gitu loh. Oke. Itu pulang. Dan ternyata seneng? Cocok? Iya kalau begitu ini ternyata cocok karena sebenernya kan advertising itu or brand-brand ya. Brand-brand itu kan dia kan melakukan suatu kegiatan, melakukan suatu apa, naikin marketing segala macam. Berdasarkan dari apa namanya, makro environment-nya kan. Oke. Gitu loh. Wah ketika makro environment bagus mereka pasti kemudian, wah ini berarti push. Untuk papa bisa nge-push by market dan segala macam. Saya mulai disitu. Jadi saya mulai seneng. Saya jadi kalau misalnya dulu di advertising, kalau tim sebelum tim kreatif present, ya kita yang present hasil dari FGD-nya. Dari makro apa dari apa helikopter view-nya tentang ekonomi. Dari hasil riset FGD dari apa namanya, konsumer-konsumer. Nah dari summary itu, inilah marketing strategi atau advertising strategi dari perusahaan. Yang kita propose ya. Nah awalnya kan saya present hanya yang bagian depannya kan. Tapi tidak ikut yang di account management-nya. Lama-lama kok saya tertarik juga untuk kemudian jadi di account management-nya. Jadi turun ke situ juga. Jadi banyak interact sama klien-klien. Akhirnya saya kemudian yang apa namanya, wah terusin deh. Saya pindah deh dari hanya di dev dan research, saya pindah ke account management. Karena juga saya apa namanya, saya ngeliat nih. Apa namanya banyak interact, banyak networking, banyak-banyak interact sama people. You like it? Ya kalau pitch kemudian juga ini, ya akhirnya jadi seneng ngobrol kan. Ngobrol sama klien-klien gitu ya, kemudian di challenge sesuatu. Ini kan dunia yang sangat kompetitif juga ya. You have that trait ya. Tapi pada saat yang sama, saya ada challenge juga nih. Apa namanya. Kan dengan umum saya nih, kembali ya. Saya waktu datang, saya kan di sini. Ya karena kayak ulang lagi, ini karirnya. Sedangkan temen yang seumuran udah di sini gitu ya. Saya berpikir, ya ini kalau saya gini-gini aja. Apa namanya. Gimana ngejarnya. Gimana ngejarnya gitu kan ya. Kemudian saya lihat kan, oh di advertising itu gimana sih gitu ya. Di advertising kan seujungnya simple gitu. Ternyata, apa namanya, kita punya kayak motto gitu ya. Apa namanya, your client is your job. Jadi kalau lu kehilangan klien. You lose your job. Ya, you lose your job. Karena kan yang bayarin the team semua itu sebenarnya kan dari kliennya gitu loh. Akhirnya saya punya, oh saya ini saya. Pertama nih ya. Gua harus stand out dari temen-temen. Dari temen-temen saya yang itu. Untuk mengejar ketinggalan. Ya. Saya ngeliat. Setelah itu. Apa namanya. Lo pasti apa, kita sebagai account person di advertising. Akan lebih di appreciate atau kemudian lebih dilihat sama company. Ketika you bring new client. Oke. Gitu loh. Nah, jadi begitu saya pindah ke account management. Saya emang banyak fokus lah gini. Gimana caranya, saya maintaining client yang ada. Tapi saya juga bring new client. New client. Dengan you bring new, apa, client-client baru. There's no way apa namanya. Satu nih, perusahaannya akan pecat. Ya, they will always need you ya. Ya, gitu kan. Kedua, apa namanya. Karirnya pasti akan lebih cepat. Gitu loh. Dan kemudian ketiga, ya kalau di compare kemudian dengan account-account management. Account-account person yang lain yang hanya maintain. Pasti kita lebih, apa, punya lebih, apa, advantage atau lebih value yang lebih yang ditawarkan ke, apa, ke perusahaan. Itu yang punya saya selalu jadiin nih. Kunciannya gitu lah. Kunciannya gitu lah. Kunciannya itu lah. Yang kemudian bisa ngejar. Ya dari mulai tahun umur 30 akhirnya ya sampai bisa jadi CM di umur, ya take about, perhaps 8-9 tahun langsung jadi CM. Dari situ. Oke. Karena itu, satu, ya tapi bukan, sebenarnya itu ada dua ya. Emang kebutuhan untuk kemudian ber, apa, supaya berhasil di, apa, di ininya, di industri nya. Tapi juga, karena saya juga seneng kenalan sama orang-orang kemudian mendapatkan bisnis-bisnis baru. Gitu sih. Oke. Ketika banyak orang yang account management juga gak terlalu seneng tuh. Ah udahlah saya manage client saya yang sekarang aja gitu loh. Kalau saya enggak. Malah seneng nyari yang baru ya. Malah seneng nyari yang baru gitu loh. Oke. Challenging ya. Challenging gitu. Dari hotline terus ke? Dari hotline. Itu kan perusahaan keluarga. Coba di firm line juga? Iya jadi hotline. Nah kemudian saya udah coba itu. Biasa kalau gitu ya. Wah ini kan, apa namanya, ini punya om nih gitu. Akhirnya kemudian saya tawarin ke grup WPP. Oke. Namanya Young Aerobicum. Oke. Yang dia, Young Aerobicum itu baru masuk ke Indonesia. Oke. Dan itu salah satu advertising agency tertua. Hmm. Gitu loh. Saya tawarin, saya pindah. Saya marah gitu kan. Nah saya mau pindah gitu kan. Itu kan. To the competition. To the competition. Apalagi mustinya. Apa namanya. Kamu harus ingin. Apa namanya local agency dong gitu ya. Iya. Ya bilang kan. Ya satu. Saya mungkin belajar dari. Dari apa? Dari. One of the best lah. One of the best ya kan. Dengan knowledge-knowledge yang apa. Dengan tools yang ada segala macem. Kedua. Ya. Saya juga mau keluar dari. Shadownya. Si Om gitu kan. Itu. Justru malah justru. Saya cepat naik karirnya. Justru waktu di. Apa? Multinasional Company. Itu. Jadi. Tiga tahun di Young Aerobicum. Kemudian pindah ke. Low Lintas. Kemudian pindah ke. Leo Burnett. Hmm. Sampai ke. Oh. Low Lintas pernah ya. Low Lintas pernah. Dari tahun. Tiga tahun. Tiga setengah tahun. Terus pindah ke Leo Burnett. Hmm. Kemudian ya. Leo Burnett. Hmm. Balik lagi kemudian ke WNR sebagai GM. Hmm. Itu. Kemudian ke TBWA sebagai GM juga. Wah. Udah malam melintang banget. Tapi pada saat. Dua. Saat itu. Pas di. 2013. Sebenarnya kakak udah ngajakin. Bisnis. Aviasi ini. Jadi berbarangan. Saya bilang udah mulai bisnisnya. Tapi juga apa namanya. Setup. Coba. Selesaikan apa. Profesional karir saya. Sampai. Mana sih. Sampai apa. Apa di. Apa di. Firm gitu loh. Total berapa tahun di. Advertising. Ada 10 tahun ada. Hampir 20 tahun. Hampir 20 tahun. Iya. Malah sampai sekarang juga masih. Kadang-kadang masih jadi konsol. Saya. Masih. Consultant. Bukan. Beberapa. Satu. Sebagai. Consultant. Di. International. Apa namanya. International agency juga. Oke. Udah ada dengkot lah ya. Dunia advertising ya. Gitu. Oke. And. It seems that you love it. Iya. Karena. You enjoy very much. Iya. Sebenarnya balik lagi ya. Dunia yang menarik ya. Dunia yang menarik ya. Apa. Apa. Fast pace. Kemudian deadline. Kompetitif. Kompetitif. Pitching. Lawannya siapa. Wah. Kalau misalnya lawannya. Wah misalnya. Lawannya. Ogilvy. Name aja lah. Wah ini komisi. Ini. Saya tahu nih. Apa. Head of strategy. Siapa. Pasti mereka akan. Kompetitif. Oh siapa ini. Oh kliennya. Oke. Bekas klien ini. Wah. Gaya ini. Saya tahu. Gaya ini. Jadi. Itu banyak. Apa ya. Menarik. Dan kemudian. Cocok lah. Cocok lah sama. Cocok lah buat kita. Kira-kira gitu. Oke. We're Monday the Aviator. Kok bisa kesitu. Tadi sudah dijelaskan. Karena. Ayah bekerja di Garuda. Terus. Inginnya menjadi pilot. Dan lain-lain. Terus. Bisa akhirnya. Memiliki sebuah perusahaan penerbangan sendiri. Itu gimana ceritanya. Oke. Jadi. Ketika itu kan. Sebenarnya kalau. Dari ayah. Di apa. Di Garuda ya. Kemudian yang melanjutkan. Ke dunia aviasi. Yang awal tuh. Kakak saya nomor satu. Dia itu lama di. Apa namanya. Lama di. Merpati. Oh. Sebagai pilot. Atau. Di management. Di. Teknik juga. Oke. Lihat. Ya apa namanya. Berarti mengikuti jejak ayah dong. Engineer by train. Dari ITB. Ya masuk ke. Apa namanya. Merpati. Oke. Kemudian keliling juga tuh. Keliling ke semua. Apa. Airline-airline. Nah. Kemudian terakhir. Terakhir. Dia itu pindah ke. Salah satu perusahaan. Apa namanya. Perusahaan. Perbangan charter. Tapi kebanyakan itu charternya adalah helikopter. Oke. Yang. Apa namanya. Men serve. Klien-klien untuk oil and gas. Oke. Gitu. Nah. Ini tahun berapa. Itu. Dia di tahun 2009. Oke. 2009. Kan. Kemudian. Tiga tahun di sana. Dia banyak-banyak kliennya. Hmm. Kemudian dia. Pasal satu kliennya. Menawarkan itu. Kenapa. Pak Wibi. Enggak apa namanya. Enggak. Coba bikin. Apa namanya. Ngejakan sendiri. Ya. Untuk dengan helikopter. Untuk pesan helikopter tersebut. Yang tunjukkan. Wah ini. Boleh juga nih. Boleh juga. Ini kan. Wah ini kan. Kapital apa namanya. Gede ya. Oke. Akhirnya kakak saya. Ngajak. Ngajak. Jadi berdua nih kakak beradik. Berdua gitu. Oke. Man. Ini udah ada kliennya. Mulai gitu ya. You know kan. My background. Actually. On the technical side. Engineer. Sedangkan. Backgroundnya. Management. Apa namanya. Account management. Client servicing. Gitu loh. Jadi. Kombinasi yang dua gitu. Oke. Boleh gitu. Mulailah. Jadi kita diriin. Mendirikan. Perusahaan ini. Berarti udah lebih dari 10 tahun dong. Perusahaannya sendiri udah lebih dari. Ya. 2012. 11 tahun. Oke. 11 tahun. 11 tahun. YSR tersebut. Kemudian. Ada juga tuh namanya kenapa. YS2. Jadi kan seluruh anak. Anak dari ayah saya itu. Yang pertama namanya Wibisana. Yang kedua Widya Prasta. Yang ketiga Wina Windari. Oke. Saya Wirmandi. Oke. Gitu. Jadi semuanya WI. Ya gitu. Kemudian kita cari nama lain sebagainya. Akhirnya. Akhirnya kemudian karena saya juga nama background advertising. Oh ya. Saya bilang. Gimana kalau brandnya adalah brand YSR. Ada W-nya, ada S-nya, ada nama kita. Nama kita berdua ya. Saya dan kakak ya. Ya. Ada nama elemen itunya. Kemudian secara apa, secara penamaan gitu juga lebih catchy. Ya. Kemudian. There's a meaning to it as well gitu. There's a meaning to it gitu. Kemudian saya bilang kita juga kalau dalam kayak logo segala macam. Kita coba agak sedikit berbeda dengan yang lain. Ya itu mulainya tuh. Nah mulainya. Walaupun kita perusahaan perusahaan aviasi. Tapi karena kita gak punya helikopter. Belum punya waktu itu. Belum punya helikopter. Jadi sebenarnya. Ya kita sebenarnya kayak broker kali ya. Punya klien. Punya klien. Waduh. Gitu kan. Nyewa apa nyewa helikopternya orang. Kita serve klien kita. Is that a new business model waktu itu? Iya. Iya kan begitu. Tapi apa namanya. Tapi paling gak di spreadnya udah. Di marginnya masih. Masih ya. Oke. Begitu. Kita mengerjakan itu. Kalau kemudian oil and gas agak turun. Kemudian kita mulai mengerjakan pekerjaan-pekerjaan pemerintah. Oke. Kayak BNPB. Jadi serving the government. Untuk kebakaran hutan. Tiap tahun kan. Pada saat. Kayak musim panas sekarang ini kan. Banyak apa. Apa namanya. Kebakaran hutan. Kebakaran apa namanya. Perkebunan sawit. Itu kita serve untuk helikopter. Pesawat patroli. Dan juga. Apa namanya. Buat. Water bombing. Oke. Mulai berjalan dari situ. Akhirnya. Kita. Ya. Mendapatkan rezeki. Kita beli helikopter dan pesawat. Oke. Jadi fleet-nya ada berapa saat ini? Fleet-nya sekarang ada total empat. Empat. Dua heli dan dua pesawat. Oke. Pesawatnya jenis. Pesawatnya jenisnya. Britain Norman 2T. Kalau heli-nya ada BK117. Oke. Oke. Seperti itu. Oke. Seperti itu. Kemudian. Nah kan. Kita mulai juga. Menkerjakan. Perjabat pemerintah yang lain. Kayak. Apa namanya. Membantu. Kementerian Kelautan. Untuk. Illegal Fishing. Hmm. Jadi. Mantau. Apa yang. Penjara-penjara ikat. Sama daerah Natuna. Sama macam. Kemudian juga. Photo flight. Untuk. Apa. Itu semua software-nya ininya dari mereka. Ya. Kita membantu dari apa. Kita membantu dari apa. Penerbangannya aja. Oke. Begitu. Nah. Dari situ. Karena kita banyak. Apa namanya. Beroperasi. Di daerah-daerah yang. Terpencil. Yang tidak terjangkau gitu ya. Kadang-kadang kalau helikopter itu. Helikopter kita itu. Tim kita tuh. Mesti turun dulu ke bawah. Jalan. Membabat hutannya. Oh. Sampai sebegitu. Terus. Bikin helipad. Oke. Oke. Selatunya dulu tuh. Ada di. Labuan Bajo. Pulau Padar. Di Wahai Rebu. Dan lain sebagainya. Oh. Jadi termasuk payoni udah disitu. Memerintis ininya. Memerintis. Membuka ininya. Nah. Apalel. Kemudian. Kan. Disitu banyak. Daerah apa. Daerah-daerah wisata ya. Ya. Nah. Ternyata kita nggak juga nih. Begitu. Kemudian ada juga. Apa namanya. Permintaan dari. Resort-resort. Yang. Mungkin kalau. Mereka naik. Apa mean of transportation yang lain. Kayak apa namanya. Boot. Bus. Dan segala macamnya. Itu takes mungkin 10 jam. Kedua ini kan. Apa. Klien-klien yang. Boleh dibilang. High value. High network kan ya. Jadinya. Klien-klien kaya lah gitu. Iya. Jadi mereka ada apa. Ada punya kekuatan. Kemudian. Mampuan. Bind powernya ada. Ya gitu. Jadi mereka ada permintaan. Oke. Mulai ke situ deh. Mulai ke situ. Jadi. Wah emang. Terutama. Kita tahu kan. Ada. Raja Ampat. Ada. Apa namanya. Terawang. 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 Terawang juga. Ya. Jadi kita banyak. Jadi kita lihat. Bahwa peluang-peluangnya tuh banyak. Di Labuan Bajo. Nah mulailah kita kemudian. Masuk ke. Apa. Aviation Tourism. Oke. Jadi buat di charter. Pesawat kita. Untuk sebagai last mile-nya orang. Ketika mau ke. Resort-resort yang. Sangat mahal tersebut. Ya. Supaya mereka bisa lebih banyak. Lebih banyak waktu. Untuk menikmati. Apa namanya. Time there. Time there. Jadi kalau mereka mau dijemput. Kita jemput lagi. Oke. Itulah mulai ininya. Kemudian. Salah satu yang kita lihat peluangnya. Dari situ dah. Ini kan tempat-tempat. Ini kan tempat-tempat yang sangat. Apa ya. Rimut ya. Nah kita juga salah satunya. Kenapa kita mengembangkan. Yang namanya. Bisnis. Manifact. Oh. Itu. Ternyata. Karena juga banyak. Kalau ada apa-apa. Dengan ininya. Dengan. Si klien-klien. Misalnya itu. Kita bisa melakukan. Well taken care of. Ya well taken care of. Itu sih. Ya. Jadi mulai menggambangkan ke situ. Ya. Ntar. Dari WhatsApp juga ada sih. Tahun depan. Ada produk. Baru lagi ya. Oke. Kita. Mudah-mudahan. Kita mau launching. Seaplane. Oke. Oke. Itu. Nah. Di situ. Kira-kira. Jadi. Sebenarnya itu lebih untuk. Jadi pilar-pilar. Kita ada. Ada project government. Hmm. Ada juga yang charter dengan B2B. Hmm. Ada juga yang sebenarnya retail. Individual. Oke. Oke. Challengesnya apa? Ini kan udah cukup lama nih bertahan. Ya. Challenges. Yang. Bertahan sampai sekarang challenge-nya apa? Eh. Challenge. Di Indonesia. Tentunya challenge-nya itu kalau. Kalau di Indonesia sebenarnya. Kalau competition kan saya rasa. Enggak. Belum ya. Kompetisinya. Enggak. Enggak. Enggak terlalu banyak yang masuk ke situ. Gitu. Kalau challenge-nya. Emang lebih banyak. Seberapa namanya. Eh. Eh. Dari. Operational-nya. Nekturnya. Nekturnya. Baik lagi. Kalau kita di. Apa di transportasi. Itu adalah. Aftur ya. Harga aftur. Dan lain sebagainya. Oke. Kemudian juga apa namanya. Apalagi kan. Kalau harga aftur kan. Dirinya sama ke. Dollar. Oke. Kemudian. Oh malah di situ ya. Malah di situ. Oke. Eh. Sama kemudian memang. Apa ya. Karena kita banyak. Kayak kita itu jadi yang pionirnya. Hmm. Mengapa kita yang jadi kemudian. Harus juga. Ya. Menyadarkan. Oh. Menyadarkan apa namanya. Orang-orang. Bahwa ada loh. Yang namanya. Apa namanya. Eh. Service. Atau market. Untuk yang ini. Ya. Salah satunya dengan ikut di. Kejuaraan-kejuaraan dunia. Iya. Yang seperti yang kemarin. Kita ketemu itu kan. Iya. Salah satunya itu. Ya. Itu part of dari. Sebenarnya kita. Eh. Kan. Kita melihatnya Manaliga sebagai salah satu. Apa. Tempat. Apa namanya. Super. Destinatif. Prioritas ya. Ya. Itu. Jadi. Saya juga pengen saat itu. Kita punya semangat untuk membantu. Ya. Supporting. Supporting government. Untuk apa namanya. Supaya. Apa namanya. Event-event itu berjalan dengan baik. Sukses. Membangkitkan perekonomian. Perekonomian. SMT juga. Kita apa. Memarketingkan. Itulah. Alka company kita. Oke. Gitu. Dan paling enggak. Kita tahu. Dengan adanya kita berpartisipasi. Di. Event tersebut. Nama. YSR ya. Terutama untuk. Evaluation. Top of mind. Dari. Orang-orang. Ketika. Mereka membutuhkan. Servisnya. Ya. Salah satu pionir ya. Dan YSR ketika itu. Ketika kami bertugas disana. Di. 2021 ya. Itu luar biasa. Kontribusinya. Itu. Kenapa kita dibutuhkan ya. Proudly Indonesian. Betul. Tapi enggak kalah servisnya semua. Profesionalismnya. Semuanya. Karena dari. Apa. Dari. Pihak. Sananya. Enggak jempol ya. Mereka teamworknya. Jadi kita semua disitu. Iya. All the best Pak. Siap. Saya rasa. Kita harus. Sudahi dulu. Podcast kali ini. Sekali lagi. Saya ingatkan Pak Ilman. Jangan kapok ya Pak. Oh enggak. Karena saya masih banyak nih. Dari pertanyaannya. I know you're a very busy person. With the busy schedule. Dan kita coba atur lagi nanti tahun depan. Siap. Bahas yang lebih seru lagi. Siap. Bahas dengan TPPP yang lebih seru ya. Iya. Iya. Banyak sekali area self interest. From seorang Wirman di Sugriyat. Nah. Bapak. Sebelum kita tutup. What will you say to the future leaders? Bapak ini bukan hanya sebagai seorang pengusaha yang sukses. Ya. You are also a successful athlete. Ya. Sportsman. Yang bisa menjadi role model ya. Saya rasa itu bukan hanya mentality tapi character building. Semua itu bisa melihat kepada seorang Wirman di Sugriyat. What will you say to your younger generation gitu? Sebenarnya ada beberapa yang satu ya. Sebenarnya yang saya belajar dari diri saya adalah never give up mentality. Oke. Yang pertama. Jangan menyerah. Jangan menyerah. Karena apa namanya apapun dalam proses hidup itu selalu ada up and down. Selalu ada halangan. Selalu ada apa namanya challenge-challenge yang dan itu yang membuat kita menjadi lebih apa ya lebih bahagia atau lebih rewarding. ketika kita mendapatkan apa namanya apa yang kita mau. Karena kalau jalan lurus-lurus aja itu malah justru hidup kurang apa ya. Oke. Kurang asik lah. Kurang asik lah gitu ya. Yang kedua sebenarnya kalau sebagai leaders gitu ya. Apalagi dengan dunia yang apa dengan zaman sekarang gitu ya. Dimana apa namanya anak-anak sekarang tuh lumayan kreatif. Lumayan punya apa open-minded. Mereka punya kalau bilang punya akal yang banyak gitu. Kita sebenarnya sebagai leaders itu lebih baik emang hanya mengayomi lah. Seperti Om Otman ya. Om Otman. Tutwuri Handayani. Tutwuri Handayani kalian jalankan. Saya akan melihat supaya kalian tidak jalan-jalan tidak salah. Tapi kalian jalankan sendiri menurut cara kalian sendiri. Karena pasti kalian tahu itu cara yang terbaik buat kalian untuk mencapai goal atau objektif yang mau dicapai. Gitu. Kita dari sebagai leader. Memberikan kebebasan jadinya. Memberikan kebebasan. Dan akan memberikan juga ya lebih ke tips and tricks gimana cara untuk mencapainya. Itu sih sebenarnya kita yang lebih ini. Oke. Gitu. Oke. Rencana ke depan ada yang belum ter.. ini? Yang belum terrealisasi? Yang belum terrealisasi? Belum terrealisasi. In the near future? Ya tadi yang voice air ya? Ya. Dengan ya kemarin kita 2 tahun kemarin kan kita agak sedikit ya semua.. Slowing down semuanya. Slowing down lah ya. Tapi insya Allah 2024 bisnis kita.. Gaspol semua deh. Gaspol. Ada produk-produk baru yang mau kita luncurkan. Amin. Gitu sih. Oke. Terima kasih Bapak Irman Segriak. Sama-sama. Very nice to talk to you today. Looking forward to have another sharing session. Sobat obrigado. Terima kasih sudah bertahan sampai akhir video. Nantikan podcast kami selanjutnya. Bila Anda ada pertanyaan. Termasuk kepada tamu kita hari ini silahkan sampaikan di kolom komen. Jangan lupa subscribe please supaya bisa terus mengikuti perjalanan kami. Share dan like juga akan sangat membantu. Ya. Jangan lupa itu. Ya. Oke. Yang mau ketemu Pak Irman lagi? Tunggu ya. Tahun depan kita pasti ngobrol lagi. Thank you very much Pak. Obrigado. Oke. Ini ada.. Our.. Thank you. Thank you. Wah hebat amat. So good to go. Gratitude. Makasih ya. Thank you very much. See you. Okay. Keep going. See you. Now let's bo thejaan. This is good to go, Up at all Math.. We can keep it to, We can't go down. Terima kasih.